Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bapak berikutnya membuat kesepakatan dalam transaksi jual-beli. Anda perhatikan konsekuensi yang berlaku di situ untuk menentukan jenis akadnya. Selanjutnya nanti kita akan melihat persyaratan yang ada di sana berlaku atau tidak. Baru bisa kita simpulkan milik siapakah hasilnya. Ya silahkan dibahas ya. Fokus membahas. Boleh buka YouFeed.com Sudah terlanjur. Kalau ada. Pak Abu Adam sudah buka itu. Nemu gak Pak? Gak ada ya. Baik, selesai saya anggap cukup ya. Gak usah lama-lama. Sudah siap? Siapa yang mau jawab duluan? Silahkan Pak. Milik si A. Milik si A. Alasannya. Baru perjanjian akad dan bukan akad. Maksudnya gimana? Apa hubungannya antara 2M dan 10 juta yang terlalu jauh dengan masalah kepemilikan? Tanda keseriusan. Tanda keseriusan. Terus? Belum? Belum pindah ke pemilikan. Kenapa belum pindah ke pemilikan? Ya maksudnya gimana? Ada batas waktu 30 bulan. Belum menemukan kata kunci. Kenapa belum pindah ke pemilikan? Milik siapa A atau B? A. Milik A. B. Benar-benar. Gak jadi masalah ya. Ada beda-beda. Gak apa-apa. Gak usah dibeli. Cukup diganti saja. Tinggal ganti. Nanti pas waktu istirahat pulang Pak ambil lepek yang sama. A atau B? Kenapa B? Kenapa? Sudah sepakat. Sudah sepakat berarti sudah apa? Meskipun nanti ada tegak waktu itu, hian. Ada tegak waktu itu? Khiar. Tinggal waktu selama 3 bulan ini khiar syarat berarti ya. Khiar syarat. Dalam masa khiar syarat, barang boleh dipakai gak? Boleh. Boleh. Dalam masa khiar syarat, barang boleh dipakai. Berarti manfaat kembali ke calon pembeli. Pembeli atau calon pembeli? Pembeli atau calon pembeli? Misalnya Pak motornya saya bawa dulu. Oh boleh, tapi jenengkan harus naruh di sini uang 2 juta. Harga motor misalnya 10 juta. 2 juta plus sertifikat rumah. Taruh di sini. Nah, kemudian saya pasang 2 juta, saya taruh sertifikat rumah. Saya bawa selama 3 hari motornya. Boleh gak ini? Boleh. Baik. Sehingga saya mendapatkan motor itu selama 3 hari, dapat manfaat. Nanti apakah adil atau tidak, tergantung setelah 3 hari. Sudah? Berarti sekarang milik A atau B? Di sini tilap ya. Oh gitu. Nah, Anda yang sebagai ketua harus bisa memutuskan. Bisa memutuskan sama-sama. Saya tidak tanya milik siapa pompensinnya. Yang saya tanya milik siapa hasilnya. Beda ya? Kalau milik siapa pompensinnya? Milik A. Milik A. Milik siapa hasilnya? B. A. Milik A. A, B. A. 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 B. Yang jawab B berapa orang? Yang jawab B. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang jawab A. Jumur ya. Lebih banyak ya. Nah, selisih satu. Tiga bulan itu hasilnya berpuluh juta. Ya. Tidak ada kesepakatan di awal dari si A bahwa selama tiga bulan hasil boleh diambil oleh si B. Ya, makanya itu mereka bingung. Makanya kembali ke awal si A. Kembali ke si A. Kenapa kok kembali ke awal? Milik awal. Karena tidak ada kesepakatan selama masa tunggu tiga bulan hasil bisa diterima oleh si B. Pakai daril apa ini? Istishab. Kata kuncinya begini. Jadi ada hasil milik pemilik POM. Kan begitu? Hasil milik pemilik POM. Sudah? Kemudian, apakah sudah pindah hak milik? Ini yang menjadi pertanyaannya. Apakah sudah pindah hak milik? Belum. Belum. Kenapa belum? Karena tidak bisa dipindahkan. Hah? Tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa dipindahkan. Nanti ngundang anoman. Tidak bisa dipindahkan. Oh gitu. Pembensin bisa ditiduri, Pak. Apakah sudah pindah hak milik? Acuannya begini. Apa batas terjadinya perpindahan hak milik? Apa batas terjadinya perpindahan hak milik? Jika sudah terjadi akar Jadi pindah hak milik jika sudah akar Kata kuncinya kan ini ya Jika sudah akar Baik Nah sekarang yang jadi pertanyaan Apakah sudah akar? Apakah sudah akar? Sudah atau belum? Sudah Belum Sudah atau belum? Belum Dari mana tahu kalau itu sudah? Sudah sepakat sudah ngasih DP Meskipun sudah lunas Saya mau tanya Hak kiar itu sudah deal atau belum? Belum Berarti adanya hak kiar Pertanda kalau akat belum beres Masih adanya hak kiar Pertanda kalau akat belum beres Jika sudah beres Selesai Maka tidak ada hak kiar Kecuali karena alasan Cacat Untuk alasan saya ditipu Tapi kalau kiar syarat Dan kiar Dan kiar majelis Begitu Di masa itu berarti belum deal Makanya salah satu Di antara penanda Adanya hak kiar Berarti dia belum beres Di sini ada hak kiar gak? Ada hak kiar gak? Tiga bulan itulah hak kiar Bapak Saya mau memantapkan diri Apakah jadi beli atau tidak Kasih waktu selama tiga bulan Idealnya Begitu mereka berpisah Kok belum deal? Ya sudah berarti belum Akat Di sini Harga sudah ditetapkan Kemudian Apa? Tapi mereka belum deal Jadi atau tidak Makanya digantung Akat ini digantung Sehingga kalau ditanya Apakah sudah akat? Jawabannya Belum akat Ini sifatnya baru Gantung akat Karena gantung akat Gantung akat Posisi penjual Dia rugi Dia rugi Karena berarti Kesempatan dia Untuk menawarkan Ke orang lain Tertahan Makanya dia minta Sebagai penggantinya Kalau Anda mau serius Gak main-main Silahkan bayar DP 10% Bayar DP 10 juta Baik Ini terlepas dari permasalahan Apakah DP ini bisa hangus Atau tidak Karena itu di bab yang lain Tapi yang sedang kita pertanyakan adalah Milik siapakah unitnya Nah karena dia belum akat Berarti belum terjadi perpindahan hak milik Karena belum terjadi perpindahan hak milik Maka Hasil masih menjadi milik Pemilik pertama Loh katanya dalam masa hak khiar Dia boleh Hak guna Dia Betul Anda boleh memanfaatkan Dalam arti parkir disitu gak apa-apa Lewat disitu muter-muter Sama anaknya Silahkan Tapi kalau hasil Itu menjadi milik Pemilik Beda antara guna manfaat Dengan hasil Kita bisa bayangkan Kalau itu adalah milik si B DP 10 juta Selama 3 bulan Hasilnya milik si B Pembenzin sebulan dapat berapa? Banyak ya? Sama preksu kemana? Sama preksu kemana? Preksu semuanya ke satu Oh gitu Ini kan satu outlet Pembenzin ya Pembenzinnya dimana dulu nih Baik Banyak ya? Mungkin di atas 50 juta Per bulan Selama 3 bulan 150 juta Modal 10 juta Dapat 150 juta Nangis yang punya ya Bisa dimahami Insya Allah Itu contoh Menandai Apakah itu hak milik Atau bukan Sudah terjadi perbedaan kemilikan Atau belum? Sudah akat atau? Belum Itu berarti beda Antara hasil Sama manfaat Beda antara hasil Dan manfaat Anda Menitipkan Kambing Dia menghasilkan susu Sama seperti gini Pak saya pinjem ayam Pinjem ayam Di dalam rumah Di kurung Di pajangan Ngendok Milik siapa telurnya? Milik pemilik ayam Milik pemilik ayam Sehingga kalau ada Kasus ya Tetangga Anda Punya ayam betina Anda punya ayam jantan Kawin Dua anak Milik siapa anaknya? Hahaha Milik siapa? Milik siapa? Kita sebagai pejantan Minta bagi hasil Anaknya sepuluh Aku ya Ini kan perkorok Jagoku Lima edan Boleh kayak gitu pak? Ya? Nah kalau jagomu Nyambut gawe Untuk Ngasih nafkah Ke anaknya Boleh Jadi ada Milik ada hasil Hasil tetap menjadi Milik pemilik Tapi kalau Hak guna manfaat Boleh dimanfaatkan oleh Peminjam Atau calon pembeli Berarti tadi Khiar syarat Sifatnya baru apa? Baru Rencana beli Digantung Sudah Ada Kasus yang lain Bapak Mik Silahkan dibaca pak 4 perjanjian nota Dalam nota pembelian Terkadang tertulis Barang yang sudah dibeli Tidak dapat dikembalikan Atau ditutupan Apakah ini dibenarkan Karena menggugurkan Hak kiar dari konsumen Apakah ini dibenarkan Atau tidak? Boleh tidak? Boleh Ini mantan kas mengatakan Boleh Boleh tidak pak? Boleh enggak tertulis Nota Tertulis seperti ini Dalam nota Tidak boleh? Kenapa? Merugikan pembeli Berarti Notanya ditulis Barang yang sudah dibeli Dapat dikembalikan Atau ditukar Wah seneng banget itu konsumennya Merugikan penjual nanti Gitu Boleh 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 atau tidak? Boleh Boleh Kenapa boleh? Karena sudah dibeli Sudah ada di situ? Tadi ada kesepatan Antara penjual dan pembeli Yang ini kalau sudah diterima Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya tidak tahu Jangan jawab lagi Jadi bisa diestimatkan Kalau pembelinya Sudah tahu Barangnya Pembelinya Sudah Sama-sama Sudah Saya Pertama begini Kita urutkan Dari sekian banyak Kiar itu Yang Wajibnya mana? Majelis Terus apa lagi? Aib Apa lagi? Syarat Apa lagi? Goben Kabel Dari sekian banyak Kiar itu Yang wajib Yang mana? Semuanya wajib Yang saya maksud adalah Yang diwajibkan oleh syariat Majelis Aib Terus Goben Tiga kiar Yang diwajibkan oleh syariat Sementara syarat Berdasarkan apa? Kesepakatan Berdasarkan kesepakatan Baik Sekarang Dalam perjanjian ini Mana yang dinafikan? Kiar Yang majelis Syarat Goben Aib Yang dinafikan kiar apa? Kiar Aib Ada yang menafikan kayak gitu? Barang yang sudah dibeli Tidak dapat dikembalikan Atau ditukar Meskipun ada cacatnya Kiar apa yang dinafikan disitu? Apakah kiar majelis dinafikan? Tidak Tidak apa buktinya? Sudah tercetak nota Berarti majelisnya sudah Habis Anda sudah beli dan bayar Cetak nota Pisah Berarti majelisnya sudah selesai Sehingga tidak ada istilah Pembatalan kiar majelis disini Yang kedua Apakah disitu Membatalkan Kiar Aib? Jawabannya Tidak ada Pernyataan secara eksprisit Ke arah sana Karena Ini Membahas tentang Masalah kesepakatan Bukan adanya Aib dan tidak Sehingga yang lebih tepat Dalam Perjanjian nota ini Adalah Membatalkan Kiar Syarat Artinya Toko tidak menerima Kiar syarat Bukan tidak menerima Kiar Majelis Dan tidak menerima Kiar syarat Boleh enggak? Boleh Sehingga yang seperti ini Tidak masalah Ada sebagian Konsumen Yang dia Menganggap Kalau Beli Di notanya ada tulisan Kayak gini Berarti Toko nejino Setelah dia belajar Oh ternyata boleh Oh jino muslim Toko syari Toko syari Jadi Tidak jadi masalah Ini boleh Ada yang disampaikan? Di barangnya Di barangnya Karena hukum asal Hiar syarat Tidak ada Kecuali kalau Minta Hukum asal Hiar syarat Tidak ada Sehingga Kalau sudah deal Tulisan ini Tidak ada Sekalipun Ini juga berlaku Jadi Kalau pun Sudah deal Terbit nota Di nota Tidak ada tulisan Kayak gini Ini sudah Berlaku Karena ini Memang sudah berlaku Umum Apa yang sudah dibeli Hukum asalnya Tidak dikembalikan Sampai pun Dalam Masalah Masalah Bisa jadi itu Dipraktikan oleh kaum muslimi Sehingga Posisi Nota ini adalah Kami tidak menerima Ikolah Gitu ya Kami tidak menerima Ikolah Pengembalian barang Tanpa alasan Saya pernah membeli Sebuah buku Buku Arab Di toko muslim Salah satu Toko-toko islam Di Jogja Kemudian saya bilang Pak ini Saya sudah punya Yang asli Boleh tidak Saya kembalikan Dan dia bilang Ya Dipakai tambahan referensi Podal podo Antara yang saya beli Dengan yang asli Saya beli yang fotokopian Ketika saya kembalikan Dia tidak terima Dan Ya sah-sah saja Itu hak dia Karena saya sudah beli Karena tidak semuanya Berhak menerima Ikolah Bisa dibahami Insya Allah ya Walhamdulillah Ada yang disampaikan Yang lain Cukup Saya sambung Kita break Jam berapa Baru mulai Ini bisa juga Gak apa-apa Kita lanjutkan Ke materi berikutnya Membuat kesepakatan Dalam jual beli Jadi hukum asal Kesepakatan Adalah Halal dan mubah Kecuali jika ada Dalil yang Melarang Ini pendapat Jumhur ulama Yang beda Dalam pendapat ini Adalah Madhab Zohiriya Yang mereka mengatakan Bahasanya hukum asal Kesepakatan adalah haram Sampai ada dalil Yang membolehkan Ada kaidah yang mengatakan Al aslu Fis syuruti Fil mu'amalati Al hillu Wal ibahatu Illa bidalilin Hukum asal Dalam Kesepakatan Dalam mu'amalah Adalah halal Dan mubah Kecuali jika ada Dalil yang melarang Kemudian Macam-macam Kesepakatan Pembagian Kesepakatan Dilihat Dari tinjuan syariat Ada Kesepakatan Yang diperintahkan Oleh syariat Ada Kesepakatan Yang dilarang Oleh syariat Ada yang Didiamkan Oleh syariat Yang diperintahkan Oleh syariat Contohnya Apa? Contohnya Kesepakatan Yang diperintahkan Oleh syariat Sudah dibagikan? Sudah Sudah menerima ya? Contohnya Tidak ada Contohnya Baik kita lewati ya Misalnya Saya mau jual beli Dengan syarat Saling rito Saling rito Masuk tidak? Masuk Saya mau jual beli Tapi tidak ada goror Masuk Saya mau jual beli Tapi semuanya harus Transparan Intinya Yang pertama ini Adalah Kesepakatan Yang sesuai Dengan syarat Jual beli Yang kemarin Sudah kita bahas Ada berapa? Tujuh Angkanya saja Sudah lupa ya Kemudian Sudah kita bahas Ada kurang lebih Tujuh poin Yang harus dilengkapi Dalam transaksi Jual beli Kemudian yang kedua Kesepakatan yang Dilarang oleh syariat Contohnya apa? Yang berlawanan Dari tujuh ini Yang berlawanan Dari tujuh ini Ada goror Ada ribanya Ada jahalahnya Ada penipuannya Ada dolimnya Saya mau transaksi Tapi nanti kita Saling mendolini Saling rindut Pokoknya kita Kuat-kuatan Saling menipu Siapa yang paling pintar Menipu Makin bagus Kayaknya ada ya Suasana pasar Seperti itu Jadi satu Datang untuk menipu Yang lain Datang juga untuk menipu Mereka berlomba Untuk penipuan Yang kedua Kesepakatan yang Dilarang oleh Yang ketiga Kesepakatan yang Didiamkan oleh syariat Didiamkan berarti Tidak diperintahkan Dan tidak dilarang Contohnya apa? Dibayar tunai Dibayar kredit Diantar ke rumah Dan seterusnya Selanjutnya Kesepakatan Dari tinjauan akat Kesepakatan yang Sesuai konsekuensi akat Contoh Kesepakatan yang Sesuai konsekuensi akat Contohnya apa? Misalnya Ya nanti Setelah saya beli Langsung saya bawa Jadi milik saya Boleh? Ya emang itu Sesuai konsekuensi akat Setelah dibeli Jadi milik kamu Makanya Kalau ada transaksi Atau akat Yang dia bertentangan Dengan konsekuensi akat Tidak berlaku Kasih contoh Akat yang bertentangan Dengan konsekuensi akat Kemarin Kemarin sudah kita bahas Contohnya apa kemarin Sehingga itu yang menjadi alasan Kenapa Ulama mengharamkan akat Sukuk Atau apa yang lebih umum lagi Sukuk itu contohnya Akatnya namanya apa? Baik Al Bukan Baik Al Wafa Baik wafa Kemarin sudah? Sudah Coba buka catatannya pak Apa itu baik wafa? Silahkan dikasih penjelasan Baik wafa adalah Catatannya masih ada enggak? Iya? Bukan angkat gadai Baik wafa adalah Catatannya masih ada? Pak Burhan catatannya ada enggak? Baik wafa Oh di tas beda Tasnya sece Baik wafa adalah Wah ini boleh catatannya Jual beli dengan syarat Jual beli dengan syarat Boleh dikembalikan Apa? Boleh dikembalikan Kayak gitu Jual beli dengan syarat Boleh dikembalikan Boleh dikembalikan Itu berarti khiar syarat itu Jual beli dengan syarat nanti boleh dikembalikan selama sekian hari Itu khiar syarat Baik wafa Baik wafa adalah Jual beli di mana Pembeli mendapatkan amanah untuk Mengembalikan barang Jika penjual bisa mengembalikan uang Baik wafa adalah Jual beli di mana Pembeli harus Mendapatkan amanah untuk Mengembalikan barang Jika penjual bisa mengembalikan uang Buyback garansi Ya Buyback Dengan garansi Ya seperti buyback gitu ya Bapak beli dulu Nanti selama sekian Saya beli kembali Dengan harga yang sama Itu baik wafa Kenapa ini gak boleh Kenapa gak boleh Alasannya ini Dia pertentangan dengan konsekuensi Agak Tidak sejalan dengan konsekuensi Agak Kalau bisa dikembalikan Katanya sudah pindah milik Ya pokoknya harus dikembalikan Berarti dududodolan Ini bukan jualan Karena jualan itu Kalau sudah saya beli Ya sudah jadi milik Milik saya Jangan dicatat lagi pak ya Nanti gak double catatannya Yang kedua Kesepakatan yang mendukung Agak Meskipun bukan konsekuensi Agak Contohnya apa Dibayar tunai Dibayar kredit Kemudian Apa lagi Ada khiar syarat Nah itu mendukung Mendukung agak Sehingga kalau itu tidak ada Apakah mempengaruhi agak Tidak Kalau tidak dibayar Hutang tetap dibayar Kalau tidak dibayar Saya mau beli pak Tapi rasa membayar loh ya Apa ini pak Ngaplok ya Kesepakatan yang manfaatnya Kembali kepada salah satu Pelaku agak Meskipun sama sekali Tidak ada hubungannya dengan agak Tidak ada hubungannya dengan akat Tidak ada hubungannya dengan pembayaran Tidak ada hubungannya dengan Apa Sarat Dan seterusnya Solo ini Jam Solo Oh Surabaya Contohnya yang ketiga Diantar Dibungkus Service 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 itu yang ketiga Baik Next Yang berikutnya Pembagian kesepakatan Dilihat dari keabsahannya Ada kesepakatan yang Sah Sohiyatnya sah Dan ada kesepakatan yang Batal Fasid Kesepakatan yang sah Memenuhi tiga syarat Tidak melanggar syariat Saling rilo Dan tidak mengganggu Konsekuensi Akat Karena kalau ada kesepakatan Ada akat yang Dibuat kesepakatan yang bertentangan Dengan konsekuensinya Maka nanti akat itu tidak diberhitungkan Saya mau nikah dengan kamu Tapi dengan syarat Selesai akat nikah Tidak usah dinafkai Tidak usah tidur bersama Tidak usah kumpul bersama Kita pisah sejauh-jauhnya Tidak usah komunikasi sampai mati Terus Ngapain rabi Rana gunane Berarti dia bukan Akat Hanya mencari status saja Boleh gak kayak gini Ya tidak ada Apapun Setelah akat nikah Dengan gak akat nikah Sama saja Saya mau nikah Tapi setelah akat nikah Gak boleh sentuhan Selamanya Nah ini Contoh Akat yang tidak sejalan Dengan konsekuensi Akat Kemudian Kesemangatan yang fasit Pertama melanggar syariat Bertentangan dengan konsekuensi akat Yang ketiga Syarat yang tidak ada hubungannya dengan konsekuensi akat Tapi bentuknya akat kedua Syarat yang tidak ada hubungannya dengan konsekuensi akat Tapi bentuknya akat kedua Contohnya apa Pak? Misalnya dalam transaksi Disitu ada Ada akat 1 Ada akat 1 Plus akat 2 Dimana akat 2 ini Syarat Untuk akat 1 Berarti Akat yang ini akat apa? Akat Utama Dia main transaction Yang ini sebagai syarat dari transaksi yang pertama Inilah yang dimaksud dengan Syarat Tapi bentuknya akat kedua Sebagai syarat untuk akat pertama Nah ini dalam Islam tidak diperbolehkan Berdasarkan hadis yang ma'ruf kita dengar Naha Rasulullah SAW An bayi ataini Bi Bayi atin Rasulullah SAW melarang Dua jual beli dalam satu jual beli Boleh gak mengajukan syarat dalam akat? Boleh gak mengajukan syarat dalam akat? Yang kita bahas tadi kan Boleh Tapi semuanya tidak boleh syarat Tidak boleh akat Ada hak Saya minta khiar syarat Saya minta apa lagi? Anda minta apa lagi? Tapi ini pelengkap akat Makanya tadi di depan saya katakan Khiar itu syarat atau bukan Atau akat Yang benar khiar itu syarat Dan bukan akat Dia pelengkap akat Dan bukan akat Baik Kecuali ada satu akat Yang dia itu boleh digabungkan Ke akat apapun Ada satu akat yang boleh digabungkan Ke akat apapun Akat apa namanya? Akat Penjaminan Akat gadeh ya Boleh gak gadeh digabungkan dijual beli? Boleh Utang beli utang? Boleh Musyarokah boleh gak? Boleh Mudorobah boleh Akat gadeh bisa digabungkan ke semua akat Tapi kalau akat yang lain digabungkan ke akat yang berbeda Tidak boleh Makanya akat gadeh Atau yang disebut dengan akat tausikot Yang disebut dengan akat tausikot Ini akat ziyadah Tambahan Karena dia tambahan Tidak Mempengaruhi Kepemilikan Tidak mempengaruhi Kepemilikan Beda dengan akat selain itu Ini bisa mempengaruhi Kepemilikan Baik Kita akan Seturi kasus Untuk beberapa Transaksi di perbankan syariah Mengacu kepada Syarat Baik Coba kita lihat ini Ini yang disebut dengan mudorobah musyarokah Tapi kalau istilah bank MMQ Anda lihat skemanya Jadi bank dan nasabah Mereka masing-masing urun modal untuk membeli sebuah properti Kemudian properti itu disewa oleh nasabah Selanjutnya dia membayar nilai sewa Nilai sewa dibagikan ke nasabah dan dibagikan ke bank Dan muter begitu seterusnya Selama modal dibagikan masih ada di properti Dipahami? Salah ya? Ini boleh atau tidak? Baik Waktunya satu menit untuk dibahas Kasus dipahami? Kasus dipahami? Dipahami ya? Sudah? Kesimpulannya boleh atau tidak? Tidak Boleh? Tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Menggabungkan dua akat Mana yang mana? Akat syirka dengan akat hijarok Akat syirka dengan akat hijarok Kalau itu jadi syarat Dilarang ya Tapi kalau itu terpisah boleh enggak? Boleh Kalau itu jadi syarat dilarang Tapi kalau terpisah Boleh Sehingga Nilasihnya begini Akat satu Plus akat dua Yang ini jadikan syarat Maka ini dilarang Tapi kalau terpisah Hukumnya boleh Akat satu Kemudian disini Karena terpisah Berarti belum mengikat Maka yang kedua ini Calon akat dua Ini Boleh ya Karena kalau sebatas Dijadikan calon Dia belum Akat Karena kita punya gaedah Janji akat Bukan akat Ya Jadi janji akat Bukan akat Baik Misalnya begini Saya mau Beli rumahmu Dengan syarat Saya boleh menikahimu Ini enggak boleh ya Karena menggabungkan antara Akat jual beli Dengan akat Nikah Enggak boleh Dan itu betul Contoh yang diberikan oleh Ibnu Qudama Dalam Al-Mughni Contoh menggabungkan Dua akat yang dilarang adalah Antara baik Dengan akat nikah Gimana Pak? Yang mana Pak? Oh gitu Oh gitu Janji juga rumahnya Janji kan gak teknek Kayak mana Pak? Oh gitu Kita bahas Boleh gak kayak gini Boleh gak kayak gini Beli rumah dapat janda Boleh Boleh Enggak boleh ya Menggabungkan dua Akat Antara akat apa Jual beli dengan akat Nikah Yang boleh Nikahi janda dapat rumah Nah itu boleh ya Boleh Pak itu ya Yang kedua ini boleh Kenapa? Karena yang kedua ini Akatnya cuma satu Yaitu akat nikah Nikahi janda Rumahnya bonusnya Modalnya lebih sedikit ya Kalau pertama kan Modalnya banyak Ini yang sudah siap Kayak Pak Teguh itu sudah siap Untuk membahas seperti ini Baik Jadi Solusinya begini Dia akat Kemudian yang satunya Calon akat Lalu apa bedanya Antara akat Dengan calon akat Kalau akat Mengikat Kalau calon akat Atau janji akat Bukan akat Sehingga Tidak mengikat Maka ini bisa terjadi Bisa tidak terjadi Karena dia dipisahkan Makanya Kalau kasus yang ada disini Disini kan Musyarokah Beli rumah Plus Ijaroh Sewa rumah Kasus yang ada disitu adalah Dua akat Disitu ada Musyarokah Dan Ijaroh Kalau ini tidak mengikat Ini bisa mengikat Bisa tidak mengikat Kalau ini tidak mengikat Boleh Karena tidak mengikat Tetap urunan beli rumah Terus nanti Diapakan rumahnya Ya itu urusan belakangan Saya mau tinggal disitu Atau saya cari konsumen Terserah saya Tersepakatan di belakang Nah ini Diperbolehkan Tapi kalau Ya kamu harus tinggal disitu Dan nanti kamu harus Mengakui sisi Saham kami yang sekian persen Kalau yang seperti ini Berarti menggabungkan Dua Dua akat Bahkan tiga akat Karena juga harus ada Jual beli saham Baik Istilah calon akat Ini disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhayli Beliau punya buku Tentang masalah Fikir mu'amalah juga Tapi bentuknya Muhaddor Ceramah Terus diketik Jadi buku Dan kata beliau Kalau bentuknya Kayak gini boleh Itu beliau Membahas tentang IMBT Ini kan akat yang ma'ruf ya Dengan nama IMBT Ijaroh Muntahiyah Bitamlek Ijaroh Muntahiyah Bitamlek Itu kalau bahasa kita Apa Pak? Sewa beli Ijaroh itu sewa Berujung Bitamlek Berujung Muntahiyah Berujung Bitamlek Pindah ke pemilikan Dan pindah ke pemilikan Itu berarti dibeli Ijaroh Tapi nanti berujung Transaksi jual beli Berarti kan disitu Ada dua akat ya Apa? Akat sewa Plus akat Jual beli Akat ini menjadi syarat Akat yang Pertama Ini akat satu Yang ini akat Satu Yang ini Akat apa? Akat dua Syaratnya Maka Menggabungkan Dua akat Dalam Satu akat Bisa dipahami Insya Allah ya Sekarang Kita lihat Kasus talangan haji Ini sebenarnya Mau saya jadikan tugas Satu Dua Tiga Dalam kasus talangan haji Disitu Mana ini Pak? Orang ketemu Oh tidak ada Dalam kasus talangan haji Disitu ada Ada Tiga akat yang dilakukan Talangan haji Ada tiga akat yang dilakukan Anda bisa tanya bank Dalam talangan haji itu ada bunganya enggak? Mereka akan mengatakan nol Enggak ada bunganya Terus yang jadi masalah Dari mana bank dapat margin? Pasti bank harus Ambil margin Karena kalau tidak Ini Sangat tidak profitable bagi bank Padahal itu Menyediakan dana duit besar Talangan haji itu paling lama berapa? Satu tahun Satu tahun Dua puluh lima juta Dibayar selama Satu tahun Saya belum tahu yang lebih lama dari itu Rata-rata hanya satu tahun Nah terus dari mana profitnya bank? Dalam talangan haji disitu ada tiga akat Yang pertama apa? Kort Kedua Ijarah Ketiga Kapalah Ini apa ini? Utang Bank memberikan utangan kepada nasabah Ijarah Bank menyewakan Menyewakan sistem Dengan Biaya administrasi Dengan biaya bulanan Ada Monlevy Yang ketiga Kapalah Bank menjamin Utang Nasabah Sehingga Disitu ketika Nasabah Sampai pada Titik terakhir Dia tidak bisa bayar Bank akan tetap memperpanjang Masa cicilannya Yang ini disebut dengan Akat Kapalah Baik Apa yang bermasalah disini? Kapalah Permasalah enggak? Kapalah Permasalah tidak? Kenapa tidak? Nah Karena akatnya Penjaminan Jadi Kapalah Boleh Boleh Digabungkan dengan akat Apapun Boleh Digabungkan Dengan Akat Apapun Selama Gratis Tidak berbayar Itu ya Ada akat apa namanya? Tau 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 Tikot Salah satu diantara bagian dari akat Tau Tikot adalah akat Kapalah Dan tadi kita sampaikan Akat Tau Tikot bisa disisipkan ke semua akat Karena dia sifatnya akat Ziyadah Akat tambahan Nah yang bermasalah disini Menggabungkan antara Kod dengan Ijaroh Kod Plus Ijaroh Yang ini Jadi syarat Sehingga berlaku Seperti ini Akat satu Dan disitu ada Akat dua Sebagai syarat Untuk akat satu Dan ini Melanggar Yang tadi disampaikan Disampaikan itu Sudah ada dalil khusus Dimana Nabi SAW Melarang apa? Menggabungkan antara Utang dengan Jual beli Dan Ijaroh itu Jual beli Jasa Biasanya Ijarohnya berapa? Bang minta Misalnya Untuk Satu pengurusan ini Kami minta Dua setengah juta Bang meminta Dua setengah juta Kalau Ngurusi sendiri Gratis Tapi Mereka enggak mau Harus diuruskan oleh Bang Bang maksudnya? Walhamdulillah Selesai Untuk masalah Membuat Kesepakatan Dalam transaksi Jual beli Apakah kasusnya Sama dengan GoFood? Nanti kita bahas GoFood Perlu Pembahasan tentang Utang dan Ijaroh Kemudian Kemudian Yang kita bahas Untuk masalah Pembuatan Kesepakatan Insya Allah Enggak pusing Yang penting Yang penting Yang penting Pokoknya Prinsipnya Dipegangi Sehingga Ke arah Mana pun Kita bergerak Kita Tetap Bisa tahu Arah Wallahu'alam Wa salallahu'ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salam Terima kasih. Terima kasih. Pembagian door price. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bolehkah penjual menjualnya Bapak Ijo? Oh, karena kan silahkan dijawab. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak? Boleh Pak Budi? Karena penjual dan wati sudah melakukan akat. Karena penjual dan wati sudah melakukan akat. Jadinya bagaimana kalau sudah melakukan akat? Sebelum selesai... Jadi ini sudah di... Pak Ijo dan wati sudah melakukan akat. Sehingga sudah sah sebagai suami istri. Apa buktinya kalau sudah melakukan akat? Tulisannya. Karena dinyatakan telah melakukan akat terhadap barang. Harganya sudah pasti ya. Di sini yang kurang apanya? Pembayaran. Berarti barang ini sudah menjadi milik? Wati. Karena itu Pak Ijo tidak boleh menjualnya ke orang lain. Dapat? Dua perasaan tidak? Semuanya dapat. Yang jawab banyak ya. Atau ini saja. Anduk nanti dicacah-cacah. Pertanyaan berikutnya. Yang baca tidak dapat. Makanya Anjenenya nanti dapat bungkusnya. Dia dapat isinya. Pertanyaannya adalah. Dalam khiar syarat. Dalam khiar syarat. Barang boleh dimanfaatkan oleh calon konsumen. Dan jika terjadi resiko. Maka calon konsumen yang menanggung. Meskipun itu bukan barang dia. Karena belum terjadi permintaan hak milik. Kenapa harus dia yang menanggung? Karena dia yang berkuasa. Maksudnya berkuasa. Iya. Menggunakan yang. Secara hak milik memang tidak berbeda. Tapi secara kekuasaan. Berbeda ke yang. Nanti yang pakai. Nah terus. Kenapa harus menanggung? Kalau menguasai. Apakah semua menguasai barang orang lain harus menanggungnya? Iya. Tapi kasus itu. Dia harus menanggung. Karena. Ya itu. Barang itu dalam. Dalam genggaman. Kenapa? Bisa dilengkapi? Jadi kenapa dia. Dia betul menguasai. Tapi kenapa ketika menguasai. Dia harus menanggung. Karena. Karena apa Pak? Hilaf. Karena apa? Karena dia mendapatkan manfaat. Karena dia mendapatkan? Manfaat. Manfaat. Apakah karena mendapatkan manfaat harus menanggung? Ini siapa yang saya kasih ini? Karena? Karena sudah akat. Ikat. Karena? Sudah akat. Sudah akat maka mengikat. Mana yang sudah akat? Belum akat. Sudah akat atau belum? Belum akat. Yang bawa barang terkena iad domana. Kenapa dia iad domana? Karena akatnya cuma pinjam. Akatnya hanya? Pinjam. Betul nggak akatnya pinjam? Di posisi itu? Pinjaman? Tidak pindah-pindah milik. Hah? Tidak pindah-pindah milik. Ya tidak pindah milik. Tapi dapat manfaat. Namanya apa ini? Pinjaman ya. Betul. Dia sebatas dipinjamkan oleh calon penjual. Kepada calon konsumennya. Silahkan Anda bawa. Dan karena itu. Mengingat Anda yang punya manfaat. Maka Anda yang menanggung resiko. Baik. Ini saya serahkan ke siapa? Pak Rony. Oh Pak Rony. Dikasihkan ke Pak Rony. Gimana? Setuju? Kasihkan Pak Rony? Setuju. Pak Rony ngasih tepung ke kita semua. Oh siap. Siap. Baik. Ini ada sebuah hadis. Yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menjawab ini ya. Ada hadis yang diriwetkan oleh seorang sahabat namanya Huzaymah. Kemudian disitu. Masya Allah ya. Bagaimana kata kuncinya ini? Huzaymah. Coba ini. Nah ketemu. Hati Sriat Abu Dawud. Nasai. Imam Ahmad. Dan yang lainnya. Abu Dawud atau hadis dalam hadis ini. Diceritakan oleh Umar bin Huzaymah. Bahasanya Huzaymah. Pernah menyampaikan berita kepadanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah membeli seekor kuda dari orang badui. Fas tadba'ahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam liyakdiyahu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada orang ini. Ikuti saya. Nanti tak bayar. Jadi belinya di sini. Tapi uangnya di sana. Terus beliau minta ikuti saya. Saya kasih bayaran di sana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jalannya cepat. Wa'abda'al A'robi. Sementara si badui ini jalannya lambat. Fatafiqa rijalun ya'tari dhunal A'robiya. Maka banyak orang yang mereka pun menawarkan kepada si A'robi. Fayusawimunahu bil faros. Dan mereka menawar kuda yang. Bukan menawarkan ya. Mereka menawar kuda yang dibawa oleh si badui ini. Wala yasy'uruna anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibta'ahu. Dan mereka tidak tahu kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membelinya. Fanadal A'robi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba si badui ini memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jauh. Jadi beli kuda ini enggak? Kalau enggak mau saya jual ke tempat orang lain. Mungkin ada yang mau membeli dengan harga yang lebih mahal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar panggilan si A'robi tadi. Beliau langsung mengatakan. Bukankah saya sudah membelinya darimu? Kata si A'robi. Tidak. Demi Allah. Aku belum pernah menjualnya kepadamu. Fakalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Balak. Qadib ta' tuhuminka. Sebaliknya saya sudah membeli darimu. Jadi terjadilah sengketa antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan si badui. Baik. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan hak beliau. Kan sudah saya beli tinggal saya bayar. Kenapa kalau dijual ke tempat orang lain? Sudah deal. Berarti kuda itu sudah menjadi milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum bayar. Tapi belum bayar. Tidak mempengaruhi keafsaan akad. Akhirnya si Arafi ini bertanya. Halumma syahidan. Datangkan saksi. Faqala Khuzaimah bin Ibn Thabit. Ana ashadu anna kad kad bayat tahu. Khuzaimah bin Thabit langsung bersaksi. Saya bersaksi bahasanya. Kamu sudah menjualnya kepada beliau. Faakbalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. bertanya kepada Khuzaimah. Bima tashad? Kamu bersaksi pakai apa? Kamu tidak melihat peristiwa ketika kami akad? Faqala kata Khuzaimah. Bitasdiki kaya Rasulullah. Kami bersaksi karena kami membenarkanmu ya Rasulullah. Mustahil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta dalam masalah ini. Faja'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam shahadata Khuzaimah bi-shahadatai rajulain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan persaksian Khuzaimah sama dengan persaksian dua manusia. Khuzaimah sendirian dinilai seperti dua orang. Yang ini kalau dilihat dari pelajaran dalam masalah muamalahnya. Apa yang sudah diakatkan maka sudah pindah hak milih. Meskipun bayar belum ditunaikan. Sehingga kemarin ada kasus mengkreditkan barang yang dikredit. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Sudah menjadi milih. Yang kedua? Sudah dikuasai. Sehingga tidak jadi masalah ketika barang itu dijual meskipun bayarannya belum lunas. Di PMT boleh kayak gitu? Saya beli di PMT sebuah mobil belum lunas saya jual ke PMT yang lain. Boleh enggak? Rana saya kelem tapi PMT. Boleh enggak? Boleh. Boleh sasa saja ya. Boleh. Asal yang mau. Asal ada yang mau saja. Masalahnya kan PPKP-nya belum dikeluarkan. Baik. Kita lanjutkan. Mana tadi? Saya salah. Kesepakatan sudah. Kita masuk inilah transaksi yang haram dalam Islam. Tadi sudah kita sampaikan bahwasannya pelanggaran dalam akat itu ada berapa? Pelanggaran dalam akat ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Mas Cahyo nanti saya kasih anduk dari PMT. Makan jeruk ya. Buat sebelahnya nanti. Oh gitu ya. Ada berapa jenis pelanggaran dalam muamalah? Ada berapa? Ada berapa Pak Wasito? Ada berapa Pak? Catatannya diulang lagi nanti double-double catatannya. Ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Mas Rudi? Tio. Tio. Yang pertama. Tadi ikut nggak Pak Gita? Nggak ya? Nggak ikut. Nyesul. Nyesul. Yang pertama apa? Pelanggaran yang? Pelanggaran syariah dan pelanggaran pelaku. Pelanggaran syariah dan pelanggaran pelaku. Syariah melanggar pelaku. Pelanggaran terhadap hak pelaku dan pelanggaran terhadap syariah. Apa konsekuensinya pelanggaran terhadap hak pelaku? Oh ya. Kalau misalnya dia rela, merelakan, makanya tidak mau apa-apa. Kalau merelakan, akadnya berlanjut. Akadnya sah ya. Tapi kalau tidak rela, akadnya batal. Baik. Ini aja. Isinya muk. Nanti bisa diisi di mana. Alhamdulillah. Yang penting kan isinya. Baik. Saya lanjutkan. Jadi dalam transaksi yang haram, nanti kita akan membahas dari dua arah itu. Makanya prinsipnya begini. Ada sebagian orang yang tanya, Kaedahnya gimana sih? Fikih mu'amalah itu yang banyak, tapi kok bisa dikasih jawaban. Kita pakai kaedah. Ya, kita pakai kaedah. Kaedah pertama, hukum asal transaksi halal. Kecuali jika ada dalil yang melarang. Nah, untuk mencari. Berarti yang kita cari kan, mana yang lebih sedikit, yaitu mana yang dilarang. Kalau sudah ketemu yang dilarang, sisanya diperbolehkan. Nah, untuk menemukan unsur larangannya ini yang butuh perjuangan. Dan disitu intinya adalah selama ada tiga unsur, dolem, goror, dan riba, maka itu dilarang. Kalau salah satu dari tiga unsur ini tidak ada sama sekali, maka transaksinya diperbolehkan kembali kepada hukum asal. Dan itu prinsip yang saya gunakan dalam memahami kasus jual-beli. Maisir masuk goror. Maisir itu masuk goror. Baik. Ada tiga catatan dalam transaksi jual-beli. Yang perlu kita, atau bisa berlaku untuk umum ya. Ada tiga catatan yang perlu kita perhatikan terkait masalah hukum Allah. Yang haram. Bahwa jual-beli yang haram itu sedikit, karena hukum asal jual-beli adalah mubah. Dulu pernah kita buat ilustrasi. Kalau ada orang mengatakan, ada seratus peserta yang daftar. Semuanya hadir kecuali 95 orang. Ini kalimat salah atau betul? Kenapa salah? Karena pengecualiannya lebih besar. Normalnya gimana? Semuanya tidak hadir kecuali 5 orang. Yang namanya pengecualian harus lebih sedikit. Karena itulah, hukum asal setiap jual-beli adalah halal, kecuali yang haram. Kalimat ini salah atau benar? Benar. Kalau saya balik. Hukum asal jual-beli adalah haram, kecuali yang halal. Salah ya. Makanya jangan sampai kita punya anggapan, semuanya serba dilarang. Jadi repot kalau sudah belajar. Katanya kan memudahkan. Betul, semuanya dimudahkan oleh Allah. Dan hukum asalnya halal kecuali yang dilarang. Makanya kalau kita menemukan yang dilarang, itu sifatnya pengecualian. Karena pengecualian berarti lebih sedikit. Baik. Masih mau bermain tentang pengecualian? Dulu ada, Pak. Tentang... Semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Salah atau benar? Masih ingat itu? Semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Betul? Semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Salah? Salah. Kenapa? Guru bukan? Siswa. Sehingga kenapa ini dinilai salah? Karena Pak Guru bukan bagian dari siswa. Semua muslim sholat kecuali kambing. Salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Kambing bukan manusia. Sekarang coba ada kalimat kayak gini. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Iblis bukan malaikat. Sudah hatam Quran? Belum. Oh, belum. Ya? Semua malaikat sujud kecuali iblis. Benar. Kenapa benar? Satu? Satu forum. Satu forum. Berarti kalau murid sama guru, semua murid makan kecuali Pak Guru. Satu forum. Satu forum. Salah atau benar? Karena ada nas. Karena ada? Nas. Nasnya. Berarti ada nas Al-Quran yang menyalahi kaitan. Kaedah bahasa? Tidak. Ya, kaedah bahasanya ada yang disalahkan. Kaedah bahasanya yang disalahkan. Disesuaikan dengan nas. Disesuaikan dengan nas. Mana yang lebih dulu? Bahasa atau nas? Nas. Yang lebih dulu nas? Nasnya ada. Mana yang lebih dulu? Bahasa atau nas? Kalau jawabannya gini, Sal. Hilaf. Karena ada sebagian lama hilaf tentang bahwasannya malah. Apa jenisnya? Iblis bagian dari malaika. Pendapat siapa itu? Tidak apa. Cuma hilaf. Ada hilaf. Allah berfirman di surat Al-Kahfi. Kana minal jinni fafassaku an amri rabbi. Afatat takhidunahu wa zurriyatahu awliyaah min dunillah. Jadi Iblis itu bagian dari jin. Kana minal jin. Fafassaku an amri rabbi. Yang dia turhaka terhadap perintah Allah. Berarti Iblis ini bagian dari jin atau bukan? Iblis bagian dari malaikat bukan? Bukan. Bukan. Maka pendapat pertama jelas salah ya. Kalau mengatakan bahasanya Iblis bagian dari malaikat adalah pendapat yang salah. Terus sekarang gimana penjelasannya? Karena berhubungan dengan perintah sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Thumma kulna lil malaikatis judu li adam. Fasajadu illa Iblis. Kemudian kami perintahkan kepada para malaikat. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka akan sujud kecuali Iblis. Berarti Iblis termasuk malaikat. Bukan. Termasuk yang diperintahkan. Berarti nanti kalimatnya begini. Semua yang diperintahkan bersujud kecuali Iblis. Kalau itu benar. Semua yang diperintahkan bersujud kecuali Iblis. Silahkan Anda katakan seperti itu. Tapi kan kalimatnya. Fasajadal malaikatukulluhum ajma'un. Illa Iblis sa'aba. Semua para malaikat bersujud. Kecuali Iblis dia enggak mau sujud. Berarti Iblis termasuk malaikat. Hilaf. Hilaf. Hilaf itu. Maksudnya hilaf itu apa? Salah. Hilaf itu salah. Saya hilaf ya. Saya salah. Hilaf itu salah. Baik. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah istisna. Istisna itu apa? Kalimat pengecualian. Nah istisna itu ada dua. Ada istisna mutasil. Ada istisna munfasil. Istisna mutasil. Itu yang sejenis. Istisna bersambung. Mutasil artinya? Bersambung. Mat wajib mutasil. Contohnya apa Pak? TPA. TPA ya. Ini sore layangan atau TPA apa? Naik keran. Naik keran ya. Ulaika. Gimana? Ulaika. Ja'a. Ulaika. Yang istisna munfasil. Contohnya apa? Mas Tio. Kalau istisna. Mat wajib mutasil. Contohnya apa? Lupa ya. Ikrok dulu. Lulus gak? Lulus. Lulus. Alhamdulillah. Yang penting ikroknya lulus ya. Contohnya apa? Wala'ana. Wala'ana. Ya bani isro'ila. Bani dengan isro'il. Ini terpisah. Mutasil nyambung munfasil terpisah. Disebut istisna. Mutasil karena antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan sejenis. Seperti semua siswa hadir kecuali Rudi. Berarti Rudi termasuk siswa. Tapi kalau munfasil itu terpisah. Tidak nyambung. Artinya tidak sejenis. Semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Dan ini dipenarkan dalam bahasa yang istisna munfasil ini kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan walakin. Sehingga fasajah dalam malaikatukulluhum ajma'un illa iblis. Itu maknanya adalah walakin iblis lam yasjud. Baik. Kemudian yang kedua. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu. Tujuannya adalah dalam rangka menghindari unsur kedoliman. Dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat. Karena itu tidak ada istilah Allah punya kepentingan untuk hukum yang Allah turunkan. Beda dengan manusia ya. Ada sebuah keputusan dari DPR. Undang-undang yang dibuat oleh DPR. Ada enggak kepentingannya? Banyak. Bukan cuma ada ya. Banyak. Maka undang-undang ini bisa jadi tidak relevan. Karena penuh dengan kepentingan. Apa kepentingan Allah dalam membuat undang-undang? Apa kepentingan pribadi Allah dalam membuat undang-undang? Subhanallah. Maha suci Allah. Allah maha kaya dan tidak butuh makhluknya. Sehingga kalau kita semakin taat kepada Allah. Apakah Allah semakin maha besar? Tidak. Kalau semua manusia durhaka kepada Allah. Apakah Allah nangis? Tidak. Atau Allah jadi maha kerdil? Tidak. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tetap maha besar. Allah maha kuasa. Allah maha mulia. Apapun kondisi hambanya. Karena Allah tidak membutuhkan kita. Makanya kenapa Allah memerintahkan A, B, C. Allah minta disembah. Allah perintahkan untuk ditaati aturannya. Allah perintahkan untuk diikuti aturannya. Dalam larang-larangannya dan seterusnya. Kenapa Allah berikan aturan seperti itu? Karena untuk kebahagiaan orang tua. Untuk kebahagiaan manusia. Meskipun mereka tidak memahaminya. Sama seperti anak ya. Anak itu karena tidak mengerti tentang masa depan. Makanya dia anggap perintah orang tuanya itu menjengkelkan. Makanya begitu si anak ini dewasa, dewasa, dewasa. Semakin memahami, semakin ngerti. Maka anak ini memahami. Oh dulu bapak kayak gini, ibu nyuruh kayak gini. Itu ternyata manfaatnya ini. Alhamdulillah saya dulu terbiasa dengan ini. Sehingga dia pun menjadi sadar. Kalau ada seperti itu. Kita baru sadar 100% ketika masuk kuburan. Oh saya baru tahu kalau ada kayak gini. Dulu Allah perintahkan ini. Allah larang itu. Oh ternyata sekarang kita baru tahu. Kalau sekarang tergantung dari tingkat keimanannya. Kalau orang itu kuat keimanannya. Maka dia bisa sabar. Kalau tidak kuat. Ya dia gojak gajik ya. Kadang keluar masuk dan seterusnya. Makanya kenapa manusia itu suka berbuat maksiat. Karena dia bodoh. Sehingga setiap orang yang berbuat maksiat. Dia melakukan tindak kebodohan. Sama dengan orang tua. Lagi kok dituturi anak orang ngerti. Mesti orang tua akan marah. Oh anak orang ngerti ya. Anaknya sopo. Gimana Pak? Sudah ngantuk kita break dulu. Kemudian yang berikutnya. Yang ketiga. Jual beli yang Allah haramkan. Kebanyakan diganti dengan transaksi yang halal. Riba haram penggantinya apa mas? Jual beli. Penggantinya jual beli. Anjing haram penggantinya apa? Kambing. Ya gitu ya. Betul. Pengganti anjing adalah kambing. Orang nyambung. Ada enggak geprek anjing itu? Enggak ada. Enggak ada. Adanya rica-rica. Jangan enggak buat. Prek su. Oh. Prek su itu. Geprek anjing itu. Wah itu saru Pak ya. Dulu saru sekarang enggak. Enggak gitu ya. Baik. Jadi. Diganti dengan sesuatu yang halal. Kalau judi haram penggantinya apa? Tidak judi. Ya betulnya. Judi haram penggantinya adalah tidak judi. Yang mirip dengan judi tapi halal. Apa-apa? Harisan. Harisan. Yang mirip dengan judi tapi halal. Bentuknya sama. Tapi dia halal. Undian. Undian ada yang halal ada yang haram. Judi menang judi dapat undian. Investasi. Mirip dengan judi. Dia naruh duit tinggal turu. Angka yang akan berputar. Investasi juga sama. Naruh duit tinggal turu. Perusahaannya yang berputar. Nanti dapat bagi hasil kalau untung. Nangis kalau buntung. Baik. Sebenarnya. Ini mukaddimah yang disampaikan oleh. Doktor Yusof As-Subaili. Ketika beliau menjelaskan tentang. Ilah transaksi yang haram. Dia kasih pemahaman ini. Dan ini penting. Untuk menjadi. Masukan bagi sebagian orang yang. Dia terlalu. Repot diatur. Diajak ini gak mau. Diajak itu gak mau. Penuh dengan alasan. Maka kita nyatakan. Allah SWT sudah memberikan. Banyak sekali keringanan. Kemudahan. Kamu kok susah sekali untuk mengikutinya. Dengan alasan. Repot dan seterusnya. Ada pernyataan dari Sheikhul Islam yang teminya. Ini kurang fokus ya. Sama. Ini yang Paul sudah. Segini. Kalau ada Sheikhul Islam. Rahimahullah. Ada yang bisa baca. Tak kasih hadiah. Yang bisa baca. Saya kasih hadiah. Silahkan dibaca. Pak Sabto. Mau dibaca. Mau dibaca Pak Pep. Gak ada. Baik. Hadiah untuk saya. Saya bacakan. Mau baca. Insya'am. Supaya. Bismillahirrahmanirrahim. Walah sayhu al-Islam. Rahimahullah. Ustaz, ini sudah jualan, kaya-kaya. Oh, rahasia. Nanti untuk Pak Wasito, bisa dilirik Pak Wasito. Saya baca cintu. Saingat. Oh, bisa. Enggak, sebenarnya beliau bisa saja menerima itu di dolmen ya. Ke BMT, nanti kan dapat pinjaman ya. Baik, jadi kata Syekhul Islam, umumnya transaksi muamalah yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah, tujuannya adalah kembali dalam rangka mewujudkan keadilan dan larangan dari perbuatan dolim. Dan itu untuk kemaslahatan manusia. Baik yang kecil maupun yang besar. Seperti makan harta secara batil atau yang sejenisnya, diantaranya adalah riba dan judi. Makanya kalau ada orang yang dia mengatakan, jadi orang Islam itu terlalu repot, setelah belajar itu terlalu susah. Semuanya serba gak boleh. Itu suudan kepada Allah SWT. Padahal Allah SWT sudah memberikan banyak kemudahan. Orang itu kalau diatur, sebenarnya semakin baik atau semakin buruk? Semakin baik. Karena aturan itu kalau dia tujuannya untuk kemaslahatan, dia gak bakalan terkekang. Nah itu untuk kebaikan saya, saya tidak merasa terkekang dengan aturan ini. Tapi kalau dia merasa dengan diatur itu semakin susah, terkekang, berarti tabiatnya yang bermasalah perlu untuk kemudian disembuhkan. Sampaikan hal ini untuk mereka yang susah untuk diatur ya. Kemudian tadi, sebab penghasilan yang haram ada tiga. Yang dolem, ayatnya ini. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kecuali melalui perdagangan yang saling rido diantara kalian. Sehingga yang diizinkan adalah perdagangan saling rido. Bukan riba saling rido ya. Karena perdagangan itu basicnya apa? Basicnya apa? Corenya apa? Komoditasnya apa? Barang dan jasa. Tijaro itu barang dan jasa. Yang saling rido diantara kalian. Karena itu kalau ada klaim dari seorang tokoh yang dia ngaku gentuh ya. Kemudian dia menganggap kalau riba saling rido enggak apa salah. Dan itu bukan riba yang haram. Berdalil dengan ayat ini ya. Ya, keliru ya. Kemudian bentuk-bentuk kedoliman seperti menipu. Jelas. Lalu disini ada keterangan tentang jual beli najash. Ada tiga bentuk. Pertama, berpura-pura menawar harga padahal tidak anda membeli. Dengan tujuan menaikkan harga atau memotivasi pembeli asli untuk segera beli. Saya mau tanya barangkali yang punya pengalaman properti ini terjadi. Ada orang butuh duit. Lalu dia jual rumahnya. Dipasang dengan harga 500 juta. Dibasang dengan harga 700 juta. Terus kita nelpon. Nawar. Pak, kalau 500 gimana? Karena orang ini masih bertahan. Ya, enggak bisa. Pokoknya mintanya 700. Kalaupun mau nego ya dibawa itu sedikit. Akhirnya kita kongkali-kong sama teman-teman. Silahkan kalian telpon semua. Empat orang, lima orang. Nanti tawar dibawa 500 semuanya. A, B, C, D. Ada yang nawar 350. Ada yang nawar 400. Ada yang 250. Juti Kaplok ya. Ada yang nawar 400. 450. Semuanya di bawah 500. Setelah semuanya selesai nelpon, dia datang sebagai pahlawan. Gimana? 500 boleh enggak? Kan dia berpikir tadi tidak ada yang di atas itu. Baik. Pernah ada kayak gini, Pak? Sering? Kayak gitu. Nah ini Wallahu'alam. Eh? Bukan lelang? Bukan lelang. Bukan lelang. Bukan lelang. Gimana, Pak? Diajarkan di training? Training property? Kalau pas lelang. Oh. Masya Allah. Ini tambahan informasi dari saya. Training penipu gitu ya. Yang penting laku. Ya, ini termasuk jual beli najas. Dengan cara seperti itu Terjadilah transaksi Najesh Contoh yang lain Ada orang Membeli tanah Dengan volume besar Misalnya 100 hektare Kebanyakan ya 10 hektare Setelah dibeli 10 hektare Harganya kan murah, tanah disitu masih murah Rata-rata 200 ribu per meter Karena dia beli 10 hektare Cuman 100 ribu Kemudian setelah dia beli 110 hektare dikapling Setelah jadi kaplingan Dia beli tanah yang lebih kecil Di dekatnya Yang harganya harusnya 200 Dibeli langsung 500 Misalnya yang Cuman 500 meter dibeli 500 200 meter dibeli 500 Akhirnya tonggok-tonggok ini Kurungu mundak kabe Jadinya tanah disitu Harganya naik Dulu kulaannya 100 Langsung jadi 500 Ada kayak gitu? Itu diajarkan juga Saya Cuman mendengar kabar saja Gak tau kalau itu Masuk dalam kurikulum Dalam training yang diajarkan Di dunia marketing Dan dunia property Betul apa kata Nabi SAW At-Tujjar Humul Fujjar Para pedagang Itulah orang-orang fasik Karena mereka Umumnya berbuat Berbuat kecurangan Dusta Dan seterusnya Dan Makanya Nabi SAW Memberikan jaminan At-Tajir As-Saudu Pedagang yang jujur Yang baik Ma'al Ma'an Nabiyyin Wasyuhada Wasyiddiqin Bersama para Nabi Masya Allah ya Ini orang yang berprofesi Dalam masalah dunia Tapi dia punya karakter yang baik Seorang yang jujur Yang baik dalam berbisnis Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kelak di hari kiamat Karena Ujian orang ini juga berat Yaitu ujian Dia beraktivitas dengan dunia Berinteraksi dengan dunia T Kemudian memuji barang Padahal tidak sesuai aslinya Ini dia Najaj Dia bilang Ini barang Nomor satu di dunia Dan itu pasti dusta ya Kenapa? Karena kita gak punya bukti Kalau itu nomor satu di dunia Kecuali kalau barangnya Tidak ada duanya di dunia Cuma satu ini saja Anda membuat sebuah produk Yang hanya ada satu di dunia Karena produk itu Ngawur banget Cuma satu di dunia Terbaik di dunia Cuma satu ya Mana lagi pilihannya Oke Kemudian yang berikutnya Menyebutkan harga kulak secara dusta Ini juga gak boleh Selanjutnya adalah Ikhtikar menimbun Ikhtikar Dilarang Jika dalam kondisi seperti itu Dilakukan pada saat Barang mulai langkah Jika menimbun Dilakukan ketika Persediaan barang normal Atau melimpah Tidak termasuk ikhtikar Yang kedua Barang yang ditimbun adalah Barang yang dibutuhkan masyarakat Dan mereka akan mendapatkan Kesulitan Jika barang ini ditimbun Seperti Bahan makanan pokok Atau kesimpulannya Ikhtikar yang dilarang adalah Menimbun dalam rangka Monopoli Sehingga kalau dia menimbun Untuk kepentingan pribadi Tidak untuk monopoli Diperbolehkan Boleh atau tidak Misalnya Rumah saya butuh beras Per bulan Satu kintal Keluarga besar sekali Orangnya gede-gede Jumlahnya banyak Per bulan Satu kintal Lalu kita beli Sekarang langsung Lima kintal Untuk persediaan Lima bulan Itu menimbun Tapi ini menimbun Yang boleh Dalilnya Nabi SAW Memberi gantum Dalam jumlah banyak Dari Yahudi Dengan Barang gadeh Baju besi Dan itu Disimpan oleh Masing-masing istri beliau Sallallahu alaihi wasallam Baik Ma'wal gharor Wa ma'adra kamal gharor Ini bagian yang Terakhir di slide Untuk transaksi Untuk pengantar Bikis jual beli Nanti riba di slide yang lain Apa itu gharor Kita masuk ke bagian gharor Silahkan Boleh enggak? Boleh Menyebutkan harga pula Secara dusta Ini termasuk dusta Misalnya kita menjual Kayak menjual rumah Harga 200 juta Terus pada saat Mau transaksi Ternyata Belum termasuk Balik nama Bia-bia ini Jadi adanya itu Menjadi 300 juta Itu termasuk dusta Tidak dusta pak Dan Anda menyampaikan Kebutuhan real Karena ketika orang Melakukan jual beli Kan tidak hanya produknya Saja yang dibeli Termasuk resiko yang Ada dalam produk itu Dan resiko itu Salah satunya adalah Negara Makanya negara itu Membahayakan bagi Bagi transaksi jual beli Ada Ada apa BPH BPN BPH BPN BPH Berbagai macam Pajaknya cuma dua ya Kalau itu BPN Kalau itu yang bentuknya rumah Oh yang PT Oh yang PT Tambah satu lagi BPN Nah itu Tumpuk-tumpuk Kayak gitu Dibebankan semuanya Kepada konsumen Nah itu kan Ya Disampaikan saja Kebutuhan realnya Kayak gini Sama seperti orang Melakukan jual beli Produk impor Dia kena pajak Biar cukai Belum lagi pajak BPH Dan seterusnya Baik Yang lain Cukup Kita beralih ke sini ya Goror Sudah siap Goror Untuk-ngantuk Ini agak susah masalahnya Gimana Pak Lanjut Untuk-ngantuk Saya pernah workshop Yang itu Dibuji oleh Sebagian Pesertanya Karena ada Satu kesempatan Yang menurut dia Wah Ini workshop yang baik Kata beliau Baru kali ini Workshop ada tidur siang Itu karena Pas perseranya Ngantuk KB aku Yang ngantuk Eh turu KB Tidur satu jam Pak Itu workshop Di KPMI Di Di mana Di Bandung Tidur satu jam Setelah selesai Bangun workshop lagi Gimana Ngantuk gak Sudah disiapkan Karpet hijau Kalau dulu tidurnya di masjid Terus pada Masjid Karena ada musholanya Di hotel itu Kalau mau ya Sekarang kita laksanakan Nanti minta susu Eh dari KPMI Kita lihat goror ya Goror Sarabasa Masdar dari kata Tagrir Yang artinya Membahayakan Atau memposisikan diri Dan hartanya Di posisi yang berbahaya Makanya orang yang Naruh dompetnya Di depan pintu Itu goror ya Atau tidur Dengan bantalan Rel kereta Itu horor ya Sedangkan secara istilah Goror Pengertiannya adalah Al-majhulul akibah Sesuatu yang tidak jelas Akibatnya Sesuatu yang tidak jelas Akibatnya Goror adalah transaksi Yang tidak jelas Konsekuensinya Dan ini disampaikan oleh Syekhul Islam Dalam kitabnya Kawa'id Nuraniya Ada banyak sekali Definisi goror Yang disampaikan oleh Para ulama Saya ngambil yang ini saja Kayaknya lebih sederhana Untuk dipahami Baik Karena itu Inti dari goror adalah Adanya al-majhul Ketidakjelasan Dan ini merupakan Sumber mukhotorah Untung-untungan Baik pada barang Maupun harga barang Goror Ketidakjelasan ini Menyebalkan Atau menimbulkan Adanya mukhotorah Untung-untungan Baik pada barang Maupun pada harga barang Baik tidak jelasnya Pada barangnya Atau pada duitnya Sehingga goror Mirip dengan judi Sama-sama Majhulul akibah Tidak jelas Konsekuensinya Bedanya judi Terjadi pada permainan Sementara goror Terjadi dalam transaksi T Sampai disini Paham? Sampai disini Paham? Ada orang yang bertanya Begini Kenapa MLM itu bermasalah? Saya jawab itu goror Bisa menemukan Dimana sisi gorornya? Saya kasih tugas ya Transaksi yang goror Yang ada di tempat kita Asuransi MLM Itu contoh yang paling real Sudah? Orang bisa memahami Gorornya asuransi Sekarang tugas Anda adalah Cari gorornya MLM Orang yang ikut MLM Mereka dapat fee Dapat bonus Dan mereka beralasan Ini karena kami bekerja Kami beraktifitas Pemasaran kita galakkan Maka sah-sah saja kami dapat Downline Lalu kami dapat fee Sehingga karena Downline kami banyak Fee kami juga Banyak Siapa yang bekerja keras Maka dia berarti berat Untuk mendapatkan banyak keuntungan Sudah? Itu yang jadi alasan Makanya mereka yang terlibat Dalam pay trend Atau MLM apapun Ketika dikritik Kami juga bekerja Siapa bilang kami gak kerja Sehingga kalau ada pernyataan Ya karena MLM itu ada orang Yang dapat untung tanpa kerja Itu terbantah Enggak Mereka bekerja Mereka mengisi workshop Kemudian Calon-calon apa Downlinenya Calon-calon downline Atau downline yang sudah terlibat Dikasih inisiasi Bagaimana cara pemasaran yang benar Dan itu usaha Kadang bahkan gak bayar Nah Maka yang seperti itu Mereka anggap sebagai alasan Bahasanya kita berat untuk dapat Fee Sekarang yang jadi masalah Kenapa MLM disebut Goror Gimana Pak Cuman dipandang saja Berikan pandangan Menjual peluang Peluang bagaimana Semua investasi seperti itu Anda silahkan investasi Ke ayam geprek Dan nanti Ada ketidakjelasan Apakah nanti akan menguntungkan Atau tidak Padahal investasi ke preksu Halal gak Halal Asal yang di geprek ayam Mungkin waktu pendaftaran Kadang Antara yang dibayar Tidak sesuai dengan Jangan dapatkan Akatnya tidak jelas Maksudnya bagaimana Pak Akatnya tidak jelas Maksudnya bagaimana Pak Akatnya tidak jelas Tidak jelas Ada barang Ada penjual Ada penjual Ada penjual Ada penjual Kalau dia kan Ada uang masuk Tapi tidak Kalau yang Ada pendapatan dari donen Bukan Mau digambar Pak Biar saya paham Mendapatkan keuntungan dari donen Padahal dia tidak melakukan Apa-apa Pak Mendapat keuntungan dari donen Padahal dia tidak melakukan Transaksi Dia sudah ngajari donen Dia sudah ngajari donen Seperti ini Anda ngajari seorang yang Mau bekerja Dia ajari Dia pinter Terus kita pekerjakan orang ini Dengan sistem outsourcing Dia kerja Nanti kan yang bayar ke kita kan Outsourcing ya Setelah itu saya bayar ke orang tadi Saya ngambil fee enggak? Ngambil Outsourcing Ngambil fee enggak? Perusahaan outsourcing Pasti ngambil Misalnya yang dibayar dari perusahaan 2,5 juta Dia serahkan 2 juta Yang 500 dia bawa Baik Itu boleh atau tidak? Boleh enggak? Karena nanti kalau tenaga ini Melakukan kesalahan Yang dipermasalahkan siapa? Perusahaan Perusahaan outsourcing Bukan individu orang ini Sehingga kalau misalnya Dia mengalami Bahkan saya tindak kriminal Ya perusahaan outsourcing ini Juga perlu tanggung jawab Baik Berarti kan ada usaha Yang dikeluarkan ya MLM juga gitu Saya ada usaha Yang saya keluarkan Kalau ternyata Donline Saya enggak tertarik Mereka enggak mau Ya saya rugi Sudah underwear Dari pagi sampai sore Ternyata enggak ada yang Mau daftar Saya enggak dapat Menjual sistem Kalau saya membeli Pereksu Berapa? 10 ribu Nah itu Beli pereksu Satu kota ya Saya beli Satu outlet Pereksu Ini workshopnya nge-branding ya Langsung jadi muda Ganti Ganti apa? Ada Ada Bukan ada Adem Misalnya buat Adem Collection Baik Dia Yang dijual Sistem Ada merek Ada SOP Dan seterusnya Boleh enggak kayak gitu Sah-sah saja ya Nah apa yang bermasalah di MLM? Moderator boleh jawab Moderator boleh jawab Bismillah Kayaknya gini Jadi dari sisi Upland Dia bukan fokus pada Penjualan produk Tapi menjual Mencari sebanyak-banyakan Donline Dan dari sisi Donline itu Bukan mencari produknya Tapi mencari Murah Karena Jika menjadi member Kalau saya daftar Karena ingin dapat murah Boleh-boleh saja Baik Jadi begini Kalau Sistem biasa Atau bagaimana Transaksi konven Yang konvensional Yang biasa Itu kan Harga Adalah Produk Gitu ya Konorgo Norupo Begitu Kenapa ini mahal Ya karena Berkualitas Kenapa ini murah Ya karena Kualitasnya biasa Sehingga Dia bayar Sesuai dengan Nilai produk Tapi kalau MLM Kalau MLM Disitu Harga Adalah Produk Dan Dan Peluang Dapat Atau peluang Pemasaran Begini ya Hasilnya kan ini ya Iya gak Baik Pulang pemasaran Melalui IP Yang dia dapatkan Jika dia dapat Donline Sudah Nah yang terjadi Umumnya begini Apa yang dia Bayarkan Ada harga Yang dia bayarkan Itu Ada produk Ada peluang Pasar Ada produk Ada peluang Pasar Ini yang lebih dominan Mana yang lebih dominan Yang peluang Pasar Dominan dalam arti Dia sebenarnya Mengincar yang ini Bukan mengincar yang ini Dia mengincar peluang Pasar Dan Kurang mengincar Produk Makanya Yang dia cari adalah Sebisa mungkin Dia dapat Donline Baik Ini terlalu Melanjutkan Sebenarnya ini dulu Yang harus dijelaskan Saya akan Buat Sebuah Ilustrasi Barangkali Anda juga Sudah sering Sudah sering Melihatnya Dulu sudah pernah Belum ini Sudah ya Masih ingat Sudah lupa Dulu gak ingat Sekarang lupa Kita Masih bahas Putar goror dulu Padahal nanti Kita selesaikan Beberapa Kasus Yang tadi Sempat Sudah kita Singgung Jadi Tadi Inti goror Adalah Jahalah Dan itu Menjadi sumber Adanya Mukhattara Untung-untungan Baik Jahalah Ketidakjelasan Pada barang Maupun pada Harga barang Saya Kasih Ilustrasi Ini buang aja Dulu Misalnya Ada Beberapa Bentuk Transaksi Yang pertama Permodalan Kemudian Yang kedua Investasi Ada orang Yang melakukan Permodalan Misalnya Ada dua orang Siapa misalnya Bejo dan Mugidi Bejo dan Mugidi Masing-masing Dikasih Orang tuanya Duit 50 juta Lalu dia Menggunakan Uang 50 juta itu Untuk Membuka Lapak Bisnis Pejo jualan Baju Mugidi Jualan Sepatu Lalu Buka Lapak Di jalan Kali Orang Baik Yang jadi Pertanyaan Setelah mereka Gulaan Dengan 50 juta Lalu Buka Lapak Apakah Peluang Untungnya Sama Sama Ada 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 Untung Ada Yang Rugi Belum Tentu Bejo Lebih Bejo Dibandingkan Mugidi Sehingga Disitu Tidak Jelas Uang 50 juta Yang Dia Gunakan Apakah Nanti Akan Menghasilkan Keuntungan Ataukah Justru Sebaliknya Dia Akan Rugi 50 juta Dan Juga Rugi Tenaga Dalam Kasus Yang Lain Investasi Misalnya Disini Ada 30 Orang 30 Peserta 23 Panitianya 7 Peserta Berapa Yang Daftar 23 Yang Bolos 2 Baik Dari Sekian Peserta Yang Jumlahnya 23 Orang Ini Masing-masing Punya Uang 1M Kami Kurang Keras Alhamdulillah Kita Aslin Kemudian Kita Diminta Silakan Bapak Ibu Pergi Ke Bantul Dan Investasikan 1M Ini Ke Sebuah Perusahaan Disana Ada 23 Perusahaan Enggak Boleh Ada Yang Sama Ada Yang Milik Ke Perusahaan Kulit Ada Yang Ke Gerabah Ada Yang Ke Konveksi Dan Ada Perusahaan Yang Ada Di Bantul Baik Dari Sekian Peserta Yang Melakukan Investasi Dari Ke 23 Perusahaan Apakah Peluangnya Sama Peluangnya Sama Hasil Akhirnya Beda Ada Yang Sukses Investasinya Ada Yang Rugi Kemudian Yang Ketiga Misalnya Ada Orang Yang Ikut Bimbel Orang Ikut Bimbel Biar Nanti Lulus UN Dengan Baik Pesertanya Banyak Bayar Atau gratis Bayar Dari 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 Sekian Banyak Peserta Bimbel Yang Bayar Apakah Peluang Lulus Sama Sama Hasil Akhirnya Ada Yang Lulus Ada Yang Gagal Sudah Sehingga Disini Semuanya Enggak Jelas Hasil Akhirnya Bisa Lulus Gagal Sukses Rugi Atau Untung Rugi Yang Keempat Ada Orang Menawarkan Beli Kupon Beli Kupon Disitu Dikasih Janji Atau Disitu Dikasih Aturan Silahkan Ditulis Empat Angka Nanti Akan Kami Undi Jika Keluar Empat Angka Seperti Yang Anda Tulis Maka Anda Akan Dapat Hadiah Kalau Keluar Empat Angka Yang Sama Hadianya Sekian Tiga Angka Yang Sama Hadianya Sekian Biasanya Berapa Oh Tidak SDSP Baik Terus Ada Orang Yang Beli Kupon Kemudian Dia Isi Sekian Angka Dari Sekian Banyak Peserta Yang Beli Kupon Peluangnya Sama Tidak Beda Sama Tidak Semakin Kuat Dukunnya Semakin Besar Peluangnya Sama Ya Tapi Hasil Akhirnya Beda Ada Yang Menang Ada Yang Kalah Yang Nomor Lima Asuransi Kenapa Dia Bayar Premi Untuk Mendapatkan Apa Jaminan Resiko Jaminan Resiko Dan Resiko Tidak Pasti Karena Pada Pada Saat Orang Mengikuti Asuransi Tidak Jelas Apakah Nanti Akan Dapat Klaim Atau Tidak Dari Sekian Banyak Peserta Asuransi Peluang Dapat Klaim Sama 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 Peluang Orang Kecelakaan Itu Sama Sebagai Peluang Orang Mati Itu Sama Saya Dan Anda Punya Peluang Mati Yang Sama Bisa Jadi Anda Duluan Baru Saya Atau Saya Setelah Anda Baik Tapi Dari Sekian Banyak Peserta Asuransi Apakah Semuanya Akan Dapat Klaim Belum Tentu Ada Yang Dapat Ada Tidak Sehingga Ada Yang Dapat Klaim Ada Yang Gagal Ada Yang Hangus Baik Bapak Ibu Bisa Perhatikan Disini Semuanya Tidak Jelas Modal Hasil Akhirnya Tidak Jelas Investasi Tidak Jelas Bimbel Ketika Orang Sekolah Juga Belum Tentu Akan Bahagia Belum Tentu Akan Lulus Beli Kupon Juga Belum Tentu Menang Asuransi Juga Belum Tentu Dapat Klaim Sehingga Hidup Ini Serba Tidak Jelas Sementara Tadi Kata Shaykhul Islam Ibn Thaimiyah Rahimah Allah Bahwa Goror Adalah Sesuatu Atau Transaksi Yang Tidak Jelas Konsekuensinya Jadi Kalau Kita Kembalikan Kepada Kaedah Beliau Ini Semuanya Goror Tapi Coba Kita Berikan Nilai Dari Mulai Nomor Satu Dan Nomor Lima Ini Mana Yang Boleh Mana Enggak Boleh Nomor Satu Boleh Enggak Goror Boleh Ada Goror Ini Boleh Jelas Konsekuensinya Berarti Goror Goror Yang Boleh Sesuai Sariah Boleh Atau Tidak Alasannya Apa Karena Dia Dapat Saham Senilai Modal Yang Dia Berikan Berarti Disitu Boleh Karena Ada Saham Yang Senilai Investasi Boleh Enggak Kan Enggak Jelas Boleh Kenapa Boleh Alasannya Apa Ada Ada Gimana Ada Aset Boleh Karena Ada Aset Baik Bimbel Boleh 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 Kenapa Boleh Kan Enggak Jelas Layanan Jadi Dia Ditukar Dengan Layanan Dia Bayar Layanan Atau Jasa Dan Itu Boleh Beli Kupon Boleh Enggak Kenapa Enggak Boleh Barangnya Tidak Sesuai Nilai Jadi Dia Enggak Boleh Karena Beli Peluang Enggak Boleh Karena Beli Peluang Insuransi Enggak Boleh Dilarang Ini Juga Sama Dilarang Karena Beli Peluang Baik Anda Bisa Bedakan Dari Sisi Mana Kenapa Boleh Dan Kenapa Tidak Boleh Ya Dari Transaksinya Maksudnya Gimana Ada 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 Grup Di WA Saya Grup Silaturahmi Dai Yogyakarta Apa Namanya Pokoknya Dai Dai Sejogja Silaturahim Ustad Yogyakarta Enggak Tahu Saya kok Dimasukkan Ustadz Tolib Nah Disitu Ada Yang Usul Coba Gimana Kita Buat Koperasi Terus Ada Salah Satu Ustadz Yang Mengatakan Jangan Enggak Boleh Karena Akadnya Enggak Jelas Kita Sering Sekali Mendengar Orang Cuman Beralasan Akadnya Enggak Jelas Saya Bingung Maksud Akad Enggak Jelas Gimana Ini Ngomongnya Enggak Jelas Akad Enggak Jelas Itu Yang Sering Jadi Alasan Pak Boleh Enggak Gini Jangan Enggak Boleh Akad Enggak Jelas Maksudnya Gimana Akad Enggak Jelas Akad Tidak Jelas Itu Apa Berarti Tidak Akad Kalau Akad Enggak Jelas Samar Samar Di ruang Yang Tertutup Gelap Semua Akad Tidak Jelas Baik Ada Satu Kaedah Barangkali Masih Ingat Iwat Sama Dengan Apa Ada Satu Kaedah Mungkin Masih Ingat Iwat Sama Dengan Sama Dengan Apa Iwat Harus Seimbang Dengan Apa Mu'awat Iwat Itu Apa Iwat Itu Apa Yang Dibayarkan Jadi Dalam Fikir Mu'amalah Ada Kaedah Apa Yang Dibayarkan Harus Sama Dengan Yang Diterima Dalam Berarti Begini Kalau Yang Dibayarkan Jelas Maka Yang Diterima Juga Harus Jelas Kalau Keseimbangan Ini Terjadi Yang Dibayarkan Jelas Yang Diterima Jelas Maka Ini Akat Yang Mubah Tapi Kalau Disitu Ada Ketidak Seimbangan Yang Diterima Jelas Tapi Yang Dibayarkan Jelas Tapi Yang Diterima Tidak Jelas Maka Inilah Yang Kita Sebut Dengan Goror Dan Itulah Yang Dinyatakan Dinyatakan Tidak Jelas Konsekuensinya Sehingga Transaksi Itu Kenapa Disebut Goror Karena Apa Yang Diterima Tidak Jelas Baik Disini Sengaja Saya Buat Kolom Kosong Di Tengah Karena Kita Mengisi Sesuatu Yaitu Keseimbangan Dari Apa Yang Dibayarkan Bejo Dan Mukidi Dia Membayar Modal 50 juta Apa Yang Dia Dapatkan Barang Dia Dapat Barang Barang Jelas Jelas Saya Membayar 50 juta Dan Saya Mendapatkan Sepatu Senilai 50 juta Jelas Masalah Kedepannya Apakah Sepatu Ini Laku Atau Tidak Saya Untung Itu Di luar Kemampuan Manusia Itu Masuk Ranah Takdir Karena Dia Masuk Ranah Takdir Maka Ketidak Jelasan Ini Di luar Kemampuan Manusia Sehingga Untung Dan Rugi Ini Di luar Tahun Jawab Kita Anda Investasi 1M Apa Yang Anda Dapatkan Aset Saya Memiliki Aset Sekian Persen Sesuai Dengan Prosentase Aset Yang Ada Di Perusahaan X Dan Aset Itu Jelas Atau Tidak Jelas Maka Terjadilah Keseimbangan Antara Iwan Dengan Mu'awad Maka Apa yang kita Bayarkan Terbayarkan Dengan Sesuatu Yang Jelas Sehingga Kedepannya Apakah nanti Sukses Atau rugi Ini Masuk Ranah Takdir Dan Itu Di luar Kemampuan Kita Kertas Anda Bayar Bimbel Apa yang Anda Dapatkan Layanan Atau Jasa Layanan Atau Jasa Jelas 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 Masalah Apakah Anakmu Lulus Atau Tidak Lulusan Pribadi Itu Masuk Dalam Ranah Takdir Sehingga Tidak Jelas Disini Di luar Kemampuan Manusia Disinilah Kita Bisa Bedakan Kalau Orang Beli Kupon Apa Yang Dia Dapatkan Gak Mungkin Cuma Kertas Apa Yang Sebenarnya Diinginkan Disitu Peluang Peluang Menang Ini Yang Dicari Dia Berharap Bisa Mendapatkan Peluang Peluang Menang Sementara Yang Menamanya Peluang Menang Pasti Atau Tidak Tidak Pasti Sehingga Dia Beli Kupon Untuk Mendapatkan Peluang Menang Dan Peluang Itu Tidak Pasti Yang Dibayarkan Jelas Sementara Yang Diterima Tidak Jelas Dan Itulah Goror Maka Goror Itu Tidak Jelas Dari Sisi Kolom Pertama Atau Kolom Kedua Dia Tidak Jelas Di Kolom Kedua Ini Tidak Jelas Apalagi Ke Belakang Lebih Tidak Jelas Dan Dukun Itu Semakin Tidak Jelas Semakin Senang Makanya Dukun Mainnya Disini Beripun Bah Nomor Cocok Nomor Pintan Mbak EDW Ini Melu Kalah Ditalkoni Asuransi Apa yang Diterima Ketika Orang Bayar Premi Peluang Perlindungan Dia Mendapatkan Jaminan Resiko Jaminan Resiko Dan Jaminan Resiko Itu Jelas Atau Tidak Tidak Karena Yang Namanya Resiko Bisa Terjadi Bisa Tidak Sehingga Asuransi Ini Goror Karena Tidak Terjadi Keseimbangan Antara Iwat Dan Mu'awat Baik Bisa Dipahami Disini Karena Itulah Inti Dari Goror Adalah Ketika Tidak Ada Keseimbangan Antara Apa Yang Kita Bayarkan Dengan Apa Yang Kita Terima Dalam Arti Ketika Kita Membayarkan Sesuatu Yang Pasti Ternyata Apa Yang Kita Terima Tidak Jelas Bisa Terjadi Bisa Tidak Terjadi Nah Goror Di Masa Silam Goror Di Masa Sahabat Di Masa Nabi Sallallahu Assalam Atau Goror Di Zaman Jailia Bukan Di Masa Beliau Yang Itu Dilarang Oleh Beliau Itu Lebih Ke Arah Tidak Jelas Produk Tidak Jelas Produk Makanya Ada Beberapa Transaksi Yang Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Assalam Karena Tidak Jelas Dari Sisi Produk Contohnya Apa Jual Beli Mulamasa Jual Beli Munabada Munabada Terus Apa Lagi Jual Beli Apa Lagi Jual Beli Ijon Gini Apa Lagi Transaksi Muhakolah Transaksi Muzabana Apa Lagi Ini Transaksi Transaksi Haram Di Masa Silam Kemudian Habalul Habalah Ini Semuanya Karena Ada Unsur Goror Dan Itu Goror Itu Goror Klasik Goror Yang Bentuknya Hanya Terkait Masalah Produk Baik Mula Masa Contohnya Apa Demek Tuku Itu Mula Masa Siapa Yang Menyentuh Bayar Jadi Dia Dibungkem Matanya Terus Disuruh Berjalan Apa Yang Dia Sentuh Itu Yang Dia Beli Tidak Jelas Jadi Siapa Kriteria Barangnya Jadi Barangnya Sudah Ada Di Depan Tapi Mana Yang Disukai Wallahu Alam Makanya Begitu Dia Menyentuh Bayar Munabatah Munabatah Dengan Cara Melempar Jualan Dengan Cara Melempar Jadi Ada Benda Ini Ada Banyak Calon Konsumen Dilempar Nanti Siapa Yang Kena Tangannya Tangannya Semuanya Pada Mumbul Siapa Yang Kena Tangannya Maka Itu Yang Harus Beli Sehingga Ini Disebut Dengan Munabatah Atau Ada Yang Kedua Munabatah Membeli Tanah Dengan Cara Melempar Tanah Saya Batasnya Dari Patok Itu Sampai Patok Ini Saya Jual Harganya Misalnya 100 Dinar Bayar Sekarang Berapa Panjangnya Sejauh Kamu Melempar Kemudian Dia Ngambil Batu Dilemparkan Rugi Jadi Kalau Dia Melempar Dengan Paket Pelintang Butoh Waduh Ijon Sudah Paham Ijon Kenapa Dilarang Ijon Kenapa Dilarang Hasil Panahnya Belum Jelas Kalau Beli Kalau Jual Beli Salam Kenapa Malah Boleh Ijon Kan Gini Ini Ada Pohon Yang Masih Berbunga Berbunga Kemudian Dia Beli Pak Tak Tebas Wah Ini Rungkut Banget Banyak Calon Buahnya Saya Beli Dengan Harga 500 Dan Nanti Dipanen Tiga Bulan Yang Datang Salam Saya Beli Misalnya Rambutan Satu Kintal Dengan Harga 5 Juta Diserahkan Kapan Tahun Depan Mana Yang Lebih Panjang Salam Lebih Panjang Kenapa Salam Boleh Ijon Tidak Boleh Padahal Ijon Lebih Pandai Kenapa Boleh Salam Boleh Ijon Tidak Boleh Kalau Ijon Baik Jadi itu Jawabannya Perbedaannya adalah Kalau Salam Spek Barang Jelas Kalau Ijon Barang Yang Diterima Tidak Jelas Makanya Nabi S.A.W. Mengatakan Bisa Jadi Dia Mengambil Mengambil Keuntungan Orang Lain Di Atas Kerugian Atau Mengambil Keuntungan Di Atas Kerugian Orang Lain Kalau Kemudian Dia Gagal Panen Rugi Ya Muhaqolah Muzabana Habalul Habalah Habalul Habalah Jelas Ya Habalul Habalah Itu Yang Baterainya Habis Habalul Habalah Itu Akhir Apalagi Putul Yang disebut Dengan Habalul Habalah Harganya Murah Jadi Normalnya Kalau Onta Bayi Itu 5 Juta Dia Bisa Beli Dengan Harga 2 Juta Bayar Sekarang 2 Juta Tapi Nanti Baru Saya Serahkan Kalau Ini Sudah Punya Anak Padahal Induknya Baru Di Dalam Kandungan Nah Itu Lahir Jantan Ya Bagal Nah Itu Contoh Kreatifnya Orang Jailia Kemudian Ada Muhaqolah Muzabana Ini Saya Carikan Muhaqolah Al Muhaqolah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Banyak Transaksi Salah Satunya Adalah Muhaqolah Hadisnya Riwayat Muslim Bukhari Bahkan Nabi Sallallahu Sallallahu Melarang Muhaqolah 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 Sekarang Tadi Beberapa Sudah Kita Bahas Apa Itu Muhaqolah Disini Ada Penjelasan Muhaqolah 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 Turun Tidak 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 Pasti Maka Ijon Dilarang Makanya Mula Masa Dilarang Muna Badai Dilarang Karena Objeknya Pasti Sementara Yang Ditransaksikan Tidak Pasti Muhaqolah Ini Dilarang Karena Belum Tentu Nanti Ada Hasil Sementara Orang Ini Pasti Menerima 2 Juta Nah Itu Yang Dilarang Kemudian Muza Bana Adalah Menjual Samrun Nakhli Bitam Rikailan Kalau Ini Masuk Ribah Fadl Ini Ribah Fadl Bukan Mukhabar Yang Lebih Tepat Mukhabar Mukhabar Itu Transaksi Tanah Namun Dengan Sebagian Yang Keluar Saya Kasih Modal Ke Bapak Silahkan Tanam Kacang Sama Jagung Nanti Kacang Hasilnya Punya Saya Jagung Punya Bapak Nah Ini Tidak Boleh Contoh Mukhakolah Itu Misalnya Begini Ada Orang Gadeh Sapi Kok Gadeh Gaduh Sapi Gaduh Sapi Di Petani Kemudian Nanti Perjanjiannya Anak Pertama Milik Saya Anak Kedua Milik Petani Ini Boleh Enggak Kenapa Enggak Boleh Ya Karena Belum Dipastikan Belum Bisa Ditentukan Dia Akan Menghasilkan Anak Begitu Selesai Anak Pertama Sapinya Cerai Maka Tidak Tidak Akan Ada Peluang Untuk Mendapatkan Anak Kedua Teril Baik Jadi Ini Goror Konvensional Gorornya Hanya Ada Pada Barang Nah Sekarang Ada Goror Modern Ini Goror Klasik Mohakola Mohakola Itu Seperti Bagai Hasil Tertentu Kasih Modal Hadis Hadis Riwayat Muslim Mau Dicatat Dipoto Aja Biar Kita Lebih Cepat Boleh Di Zoom Kedepan Saya Pindahkan Saya Alihkan Biar Nanti Bisa Di Zoom Sama Saja Digedekan Digedekan Kalau disini Gede KB Bisa Bisa Sebentar dulu Mau Dipoto Kalau Ini Bisa Digedekan Oh Keliru Tidak Tidak apapun boleh jajar disitu mau dipoto ya sudah? mukhabbaro misalnya dia tanam padi dan kacang terus dia minta bagian padinya, kacangnya sebelahnya itu mukhabbaro misalnya sapi anak sama nanti gini, ini gaduh sapi bapak hasilnya anaknya kalau saya susu sama kotorannya boleh kayak gini? gak boleh, itu muzah itu mukhabbaro, yang boleh gimana? ya nanti semua hasil dibagi sesuai dengan pembagian, sesuai dengan nisbah kesepakatan baik, sudah kan Pak? kalau pasien itu sekarang banyak borongan itu akadnya jualah dan itu diperbolehkan borongan misalnya gimana kan biasanya kalau beli pasien sekarang kalau pasien habis itu ya yang di dulu itu yang diborong itu orang kita gak ngerti kamu dengan banyak tapi datanya itu bisa jadi oh gitu oh gitu oh gitu kita beli limatan isinya 10 ton atau bisa di berapa atau kambing gitu atau kambing gitu hmm detail gak? oh baik oh baik baik kita belum masuk ke sana berarti ya nanti ada nanti tunggu dulu hmm jadi kalau sekarang ada goror modern ya goror modern goror modern itu goror modern bentuknya adalah menjual peluang menjual peluang ini ya jual beli peluang sesuatu yang tidak jelas inilah goror modern sekarang kita kembali ke masalah goror tadi ini masalahnya materi belum selesai tapi lompat-lompat sehingga sudah ngantuk sehingga harus melu ngantuk ngantuk itu menular gak Pak? ngantuk itu nih Pak ngantuk itu nih Pak kita lihat ini dulu syarat goror yang terlarang nanti akan bisa menjawab tadi ya kira-kira tadi boleh atau tidak syarat goror yang terlarang kapan goror itu terlarang ada empat atau lima syarat goror yang terlarang pertama goror itu berpengaruh kepada kelanjutan transaksi dan memungkinkan untuk dihindari atau dengan bahasa lain goror itu goror yang besar ada keterangan dari Al-Qarrafi goror dan jala dalam jual beli ada tiga macam ada goror banyak hukumnya terlarang ada goror sedikit hukumnya diperbolehkan dengan sepakat ulama ada goror pertengahan hukumnya dipresilisikan oleh ulama nah goror pertengahan ini nanti dia dimasukkan ke yang pertama atau yang kedua baik cukup jelas ini ya goror ada yang besar ada yang kecil ada yang pertengahan kalau besar dilarang dengan sepakat ulama kecil diperbolehkan dengan sepakat ulama pertengahan tinggal dikiaskan saja dia lebih dekat yang mana yang atas atau yang bawah kemudian yang kedua goror yang dilarang adalah goror yang menjadi tujuan utama transaksi sehingga goror yang mengikuti bukan tujuan utama transaksi hanya mengikuti hukumnya boleh sebagaimana ada kaedah yang mengatakan yathbutu taba'an ma la yathbutu stiklalan kalau mengikuti boleh kalau berdiri sendiri tidak boleh contohnya bagaimana kalau ada sapi misalnya ada dua sapi ya yang satu sapi bunting yang satu sapi perawan mahal mana pak? mahal ya? bunting ini sapi ya ya padahal ukurannya sama sapi yang bunting 20 juta sapi yang perawan 10 juta sehingga kita bisa memastikan berarti 5 juta itu adalah harga anaknya boleh gak kayak gini? boleh kenapa boleh? sapi bunting harganya lebih mahal boleh gak? boleh kenapa boleh? karena anaknya mengikuti tapi kalau beli anaknya saja pak saya beli anaknya 5 juta boleh? kenapa gak boleh? berarti utama paham disitu? baik sehingga disini kita membeli sapi bunting bukan membeli buntingan sapi kalau beli buntingan sapi hukumnya haram itu goror tapi kalau kita beli sapi bunting berarti induk dan anak-anak diikutkan ada contoh kasus yang lain misalnya asuransi kita sepakati itu goror asuransi itu goror tapi ada kasus gini kita naik kendaraan kan semuanya ada asuransinya dan kita tidak bisa menghindari adanya asuransi terus gimana ini? apakah berarti beli tiket pesawat haram? beli tiket kereta jadi haram karena ada asuransinya jawabannya asuransi ini sifatnya? mengikuti sehingga anda beli-beli tiket seperti ini tujuan utamanya bukan ikut asuransinya tapi tujuan utamanya untuk apa? untuk mendapatkan layanan transportasi kenapa? oh gitu ya maksudnya naik pesawat diajak ke asuransi itu maksud beli ya ada orang naik pesawat ditanya ngapain kamu naik pesawat mau ikut asuransinya kenapa ini gak boleh? berbahaya pak jenengan golek mati ya 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 ketika terjadi ketika terjadi dia hanya boleh menerima senilai premi yang pernah dibayarkan tidak lebih dari itu kalau dia lebih dari itu berarti itu bukan duit dia baik makanya kalau ada kasus begini saya bekerja di sebuah perusahaan perusahaan itu mempersyaratkan harus ikut asuransi apakah kerja disitu jadi haram gara-gara ada asuransinya? tidak kenapa? karena saya bekerja disitu untuk mendapatkan penghasilan bukan untuk mencari asuransi bisa dipahami? walhamdulillah ada yang ngantuk pak? saya ingat saya di belakang sudah kripek hijau pak pedes tapi lombok selamat 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 Nah, kontraktor Ustaz, kalau bangun rumah itu ada dari fondasi, nebok, banyak masalah yang kita manfaatkan. Kita di RAB Ustaz, misalnya anggaran itu, dalaman fondasi misalnya 1,5 meter, ternyata pas kita gali tanah, kerasnya cuma 1 meter, kan cukup. Nah, itu apa namanya, yang seperti itu kita menyalahi enggak, maksudnya membuang mikron, tapi kadang-kadang juga pernah bahwa ternyata tanah kerasnya itu 3 meter, Ustaz. Tanah keras itu maksudnya apa, batu? Maksudnya juga fondasinya. Oh, fondasinya. Fondasinya itu kan harus mencapai tanah keras. Fondasinya harus mencapai tanah keras. Oh, gitu. Baik, ya dilaporkan sesuai dengan realnya. Kalau dia bilang nanti 1,5, kok ternyata fondasinya cuma 1, ya penipuan. Ini penipuan dan minta kerelaan dari pihak yang didolimi. Baik. Jadi, tadi kenapa boleh bekerja di situ? Nah, Anda bekerja di sini kan untuk mencari penghasilan, bukan untuk mencari asuransi. Enggak ada ceritanya, Bapak kenapa gabung di sini, saya mau ikut asuransinya. Berarti radigajirapapos, yang penting ikut asuransi. Dia ngolak kecelakaan, ya. Yang berikutnya, ketiga, dia bukan kebutuhan umum. Sehingga kalau goror itu kebutuhan umum, gak bisa dihindari, maka goror itu ditoleransi. Karena kalau ini dihindari, jadinya orang gak bisa bertransaksi. Baik, bagian dari keterbatasan ilmu manusia, setiap perbuatan yang kita lakukan mengandung ketidakjelasan. Begitu ya. Makanya, Anda bertransaksi apapun, melakukan akat apapun, pasti ada unsur tidak jelasnya. Jual beli apapun. Anda jual beli mobil, gak ngerti dalamannya kayak gimana. Anda jual beli baju juga seperti itu. Termasuk jual beli HP, ya. Yang penting memenuhi standar apa? ISO. ISO telpon, ISO SMS. Meskipun kita tidak pernah tahu isinya, dalemannya kayak gimana. Ini HP ini gimana, chipnya seperti apa, ICnya, kita gak tahu. Baik. Itu yang disebut dengan goror yang tidak bisa dihindari, yang diistilahkan oleh Sheikhul Islam. Goror yang dia umum. Makanya beli mengatakan begini. Maksudnya goror lebih ringan dibandingkan riba. Karena itu dibolehkan untuk goror yang, karena menjadi kebutuhan umum, yang itu tidak ada dalam riba. Karena dilarangnya goror secara total lebih berbahaya dibandingkan, dibiarkan keberadaannya sebagai goror. Dalam arti begini. Goror 100% dilarang. Saya mau beli apa? Gak jelas. Pak, beli ini. Ini namanya apa? Kipo. Ikiopo. Ini kan jajan baru, ya. Gak ada nyaman ya. Dulu gak ada ini. Ini inovasi orang kota gede. Kipo. Pak, kipo. Saya beli kipo. Kepo dan yang lainnya dibongkar. Gak boleh ada yang goror dibongkar. Pai tani satu-satu. Anda beli ini juga sama, ya. Apalagi semua yang tidak kelihatan, termasuk tadi fondasi rumah. Baik. Dan itu nilainya kecil. Makanya kalau tadi ada kasus, dia beli pasir. Depo pasir, bukan. Dia beli pasir, kemudian luasan jelas. Titik ini sampai itu, kedalaman 10 meter. Baik. Sebelumnya ada studi tapak gak? Gak ada. Prediksi bisa? Prediksi biasanya di sekelilingnya. Oh ini diberapi sekian. Nah, prediksi sekelilingnya. Sehingga dia sudah ada pasaran. Karena sudah ada pasaran, standar sudah bagus. Maka bisa dikiaskan dengan titik-titik yang lain. Nah, masalah nanti ada resiko atau apa, itu di luar kemampuan manusia. Sehingga gak jelas di sini, itu goror, tapi goror yang mubah. Goror yang diperbolehkan. Makanya termasuk, pak saya mau beli rumah tanpa goror. Ya, keduan dewe. Dilihat fondasinya, makanya nyemplung sumur, berapa kedalaman airnya, ya. Kemudian nanti dilihat sebesar apa sumbernya. Mustahil. Gak bakalan ada orang yang bisa. Sehingga ada banyak kasus di mana goror itu dilarang, ya. Tidak dipermasalahkan. Yang keempat, hanya ada pada akad mu'awadot. Mu'awadot itu apa? Komersil. Lawannya tabaruk. Akad mu'awadot artinya akad komersil, lawannya adalah akad tabaruk. Akad tabaruk berarti akad sosial. Goror dalam akad mu'awadot, hukumnya haram. Tapi kalau dalam akad sosial, hukumnya boleh. Maksudnya gimana, pak, akad sosial? Gak jelas, tapi gratis itu boleh. Dan justru gratis itu semakin gak jelas, semakin bagus. Jadi anda bisa perhatikan, kado itu semakin goror, semakin kado. Anda dikasih kado, bungkusnya transparan. Menarik gak? Tidak. Aku harus ngerti jeruah ini. Tapi kalau dikasih kado, bungkusnya rapi, dan seterusnya. Nah itu ada unsur surprise itulah yang biasanya diharapkan. Baik. Sehingga kalau ada pengumuman seperti ini. Siapa yang belanja 100 ribu dapat kupon undian. Nanti silahkan diisi, kemudian dimasukkan, akan kita undi tiga bulan lagi. Kupon ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Hadiah sih, Pak. Hadiah sih, Pak. Hadiah. Tidak menambah harga barang. Tidak menambah, gratis. Jadi gratis. Makanya catatannya, goror yang gratis, hukumnya mubah. Maka kalau gak jelas itu berbayar. Misalnya selesai belanja kita ditawari. Bapak mau ikut undian gak? Mau. Terus gimana caranya? Bayar 5 ribu. Boleh ini? Judi. Itu gak boleh ya. Bisa dimahami insya Allah. Ini prinsip goror ya. Sekarang kita akan beralih ke sini tadi. Temukan titik masalahnya. Ada bunga bank, KPR bank, asuransi, MNM, franchise, arisan, BOT. Sampai Ijaromutayyabitamlek. Ini sudah kita bahas. Ini perlu dibahas gak? Ini praktiknya gak ada di tempat kita. Ada yang pernah BOT Pak? Kontraktor ada yang BOT di sini? Oh ya, daripada kepo. Kayaknya wajahnya wajah kepo. Silahkan. Misalkan saya mengharapkan untuk pembelian tepung sekian akan dapat kupon. upon undian. Ini kan sama seperti kemarin Pak. Beli banyak dapat upon undian. Boleh gak Ibu? Boleh ya? Boleh itu saja? Boleh. Kecuali tepung gak boleh ya? Boleh Pak ya? Anak beli tepung banyak buat apa Pak? Boleh. Siap. Sekarang coba cari permasalahan di MNM dan franchise. Saya anggap ini studi kasus. Nanti dibahas di rumah masing-masing. Dikumpulkan. Siap. MLM dan franchise. Boleh kayak gitu Pak? Terus kapan kita bahas? Saya masih punya satu pertemuan lagi. Di penghujung case. Siapa yang store jawaban lulus? Yang tidak store jawaban tidak lulus. Gimana? Mau yang modern nanti yang klasikal. Klasikal. Baik. Cara. Jadi saya tulis ya. Tugas. Waduh. Pripun Burahmi kok pun. Yang namunya Sinau. Baik. Tugas. Apa? Kes. Jogja. Tugas Santri Kas Jogja. Tugas Santri Kas Jogja. Tugas Santri Kas Jogja. Studi kasus. MLM dan franchise. Jadi nanti pertanyaan terakhirnya adalah Boleh atau tidak? Jika boleh berikut alasannya. Bebas. Satu lembar juga tidak apa-apa. Satu buku yang jadikan beli. Di mana kasihkan saya. Ada bukunya Ustadz Khaled Samhuti. Apa judulnya itu? Siapa bilang MLM haram. Jawaban saya ada di sini Ustadz. Kasih bukunya. Jadi. Di situ cuman dilampirkan satu lembar kertas. Nama berikut. Dengan ini menyatakan jawaban saya ada di terlampir. Lampirannya bukunya Ustadz Khaled Samhuti. Tapi buku itu sudah tidak terbit. Buku itu sudah tidak terbit. Di Uvid ada satu. Mau dijual tak simpen. Tidak boleh. Karena Ustadz Khaled sudah bilang ini sudah tidak terbit. Makanya kalau nyari susah. Baik. Siap ini. Tidak apa-apa Bu Rahmi. Saya kasih tugas. Tidak apa. Oh tidak apa. Dia bukan terseretan. Tidak apa-apa. Gimana Pak Saiful tidak apa-apa? Ada tugas. Tidak apa. Latihan ya. Ya mikir-mikir sedikit tidak apa-apa. Kalau nemu silahkan. Kalau nemu silahkan. Kayaknya enggak ada. Baik. Sampai disini ada yang ingin disampaikan? Kita persiapan sholat asar. Terus setelah itu. Saya akan bahas tentang riba. Nanti diingatkan ya. Jadi pengantar riba. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar ini. Jadi saya tidak akan bahas tentang dosa riba. Macam-macam riba. Itu materi yang sudah terbiasa ya insya Allah. Tapi nanti kita akan studi kasus dari sisi e-money. Kenapa tinjauan e-money kemudian apa lagi? Hah? GoPay. GoPay. GoFood. Bitcoin. Terus? Paytrend. Paytrend masuk goror. Nah berarti saya tambahkan satu lagi. Studi kasus. Khusus Pak Haris. Khusus Pak Haris. Oh iya. Nanti kita akan belajar ini sebentar. Sampai setengah lima selesai insya Allah ya. Tayyip. Apa lagi ya? Saya ingat-ingat. Paypal. Terus apa lagi? Pay. Ada yang ingin disampaikan? Tadi MLM belum final ya. Saya berikan pancingan belum final. Nanti tolong Anda carikan. Kenapa itu dilarang. Cukup. Kayaknya sudah keletian semua. Capek ya. Alhamdulillah kita persiapan sholat ya. Sambil istirahat. Atau masih lama ini adanya? Dua menit lagi ya Adhan. Ada studi kasus ini? Baik dibaca yang bawa. Bawa mik-mik. Tidak fokus ya? Dibaca. Dibaca. Dibaca padanya atau gimana? Mau ditambah-tambahin juga boleh. BPJS itu apa Pak? BPJS singkatan dari? Burhanuddin. Pak Joko Susi Long. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Anjir Pak. Anjir Pak. Silahkan. Nomor 2. Nomor 2. Jamin yang kesehatan pemerintah. Nomor 3. Klaim dilatasi. Nomor 4. Benda telat premi. Nomor 5. Klaim sebagian diambilkan dari kesehatan negara. Nomor 6. Subsid disilang. Nomor 7. Total premi. Dideposifkan berbunga. Nomor 8. Sistem kapitasi untuk dokter. Nomor 9. Nomor 9 ini nanti tahun 2019 katanya ya. Masih satu tahun lagi atau dua tahun ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya berikan Pak Pak BPJS. Silahkan belajar menjadi Dewan Pengawas Sosial. Dewan Pengawas Syariah DPS. Satu, dua, tiga, empat. Dibahas kira-kira BPJS ini boleh atau tidak. Jadi itu beberapa kriteri yang ada di BPJS. Premi membayar. Atau rakyat membayar premi. Kemudian bentuknya adalah jaminan kesehatan pemerintah setelah terkumpulnya banyak premi. Klaim dibatasi. Klaim di rumah sakit dibatasi ya? Dibatasi. Makanya obatnya diturunkan. Denda telat premi. Ada denda. Sudah hilang? Sudah enggak ada. Klaim sebagian diambilkan dari kas negara. Menurut Menteri Kesehatan ini adalah dalam rangka subsidi silang. Yang sakit mensubsidi yang sehat. Yang sehat mensubsidi yang sakit. Total premi didepositifkan di bank sehingga bunganya dikasihkan ke pasien. Sistem kapitasi untuk dokter diwajibkan oleh pemerintah di tahun 2009. Dengan semua pertimbangan ini, boleh atau tidak? Baik, kita masuk waktu asar. Silahkan dipikir sambil dikir. Nanti balik lagi. Ada dua yang perlu kita selesaikan. BBJS dan beberapa kasus tadi. Ada yang disampaikan sebelumnya? Enggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati, Pak. Kalau kita melihat semua yang ada di atas ini, kira-kira bagian mana yang paling bermasalah? Nomor berapa yang bermasalah? Nomor tujuh. Karena berarti pemerintah memanfaatkan ini untuk riba. Tapi ini kan dosanya pribadi yang menggunakannya. Yaitu pihak BBJS yang dia secara sengaja mencari bunga untuk kemudian dijadikan sebagai alat pembayaran. Kemudian mana lagi yang bermasalah? Nomor empat. Tapi katanya sudah dihilangkan. Apalagi yang bermasalah? Sistem kapitasi untuk dokter. Kenapa ini bermasalah? Kenapa kapitasi bermasalah? Kenapa kapitasi bermasalah? Kapitasi bermasalah karena? Nah, gitu ya. Bagus sekali pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan kapitasi? Kapitasi itu bentuknya kayak gini. Jadi ada seorang dokter. Dia di sebuah kecamatan. Dia dokter BBJS. Maka dia dikasih misalnya uang 50 juta. Ini dana untuk meng-cover semua kebutuhan kesehatan Atau semua kebutuhan pengobatan peserta BBJS satu kecamatan kamu. Sehingga nanti kalau banyak yang sakit bisa jadi tekor. Kalau yang sakit sedikit, dia untung. Makanya perjuangan dia adalah bagaimana mempertahankan nilai 50 juta ini. Karena itu yang bisa dilakukan oleh dokter. Biasanya adalah menurunkan nilai dari barang. Nilai dari obat. Kalau jasa dia, pasti dia sudah catat. Mungkin per pasien dikasih jasa 6 ribu atau 7 ribu atau 10 ribu. Sementara sisanya untuk obat. Nah, obatnya itu dia akan tekan sebisa mungkin. Jangan sampai terlalu besar. Dan dokter juga berusaha bagaimana agar pasien itu lebih sedikit. Maka yang dilakukan oleh dokter adalah bukan mengajak mereka untuk berobat ke dia. Tapi dokter akan kampanye menasihati mereka untuk menjaga kesehatan. Wahai ya ayuhannas, wahai seluruh manusia, jagalah kesehatan. Karena kalau sakit berbahaya. Dan kalaupun sakit, silahkan keroan. Jika sakit berlanjut, hubungi dukun. Maka duitnya aman, Pak, 50 juta utuh. Baik, itu yang disebut dengan kapitasi. Apa yang bermasalah di situ? Goror. Pemerintah membayar sesuatu yang tidak jelas. Sehingga goror di sini sangat kelihatan. Goror dari sisi adanya sistem kapitasi yang diberikan oleh BPJS kepada para dokter. Kemudian yang lain yang bermasalah yang mana? Premi dari rakyat. Ini bermasalah tidak? Bermasalah tidak? Tidak sesuai yang didapat. Itu bermasalah kenapa? Kan misalnya tes, misalnya nih, adanya yang sakit. Angker. Dia kan baik-baik bayar uangnya cuma status. Misalnya dia yang paling rendah. Berarti bisa jadi dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Sekarang begini, kesimpulannya BPJS ini dipersiliskan oleh ulama. Pendapat yang pertama mengatakan BPJS itu dilarang. Kenapa? Mengandung goror. Kapitasi goror. Kemudian klaim dibatasi itu goror. Rakyat bayar premi dapat klaim dan klaimnya tidak jelas. Itu goror. Sehingga BPJS mengandung goror. Karena mengandung goror, maka BPJS dilarang dalam Islam. Menurut mereka. Kemudian pendapat yang kedua, BPJS ini diperbolehkan. Kenapa boleh? Karena goror itu tercover dengan jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Klaim diambilkan dari kas negara. Tercover dengan nomor lima. Sementara rakyat boleh nggak minta uang dari negara? Ada orang miskin, bayar ke negara lima ribu. Setelah itu dia dikasih beras satu ton. Boleh nggak gitu? Boleh. Kok bisa? Boleh. Karena negara yang ngasih. Dan rakyat boleh mendapatkan uang dari negara. Karena memang negara punya tanggung jawab untuk menanggung kesejahteraan rakyatnya. Makanya berdasarkan itu berarti goror di sini termasuk goror yang tidak diperhitungkan. Sama dengan goror gratis. Anda bayar sedikit. Tapi ketika Anda sakit kan dapat banyak. Kalau dapat banyak, eh duitnya sopoh. Nah itu digratisi sama pemerintah. Disuplai, disumbang sama pemerintah. Maka dengan pertimbangan ini beliau mengatakan BPJS halal. Dan pendapat yang kedua ini pendapatnya Ustadz Irwandi. Yang dipermasalahkan cuma satu nomor empat saja. Sedangkan yang lain kata beliau halal. Sementara pendapat yang pertama ini pendapatnya Ustadz Arifin Badri, Ustadz Khaled Samhudi, Ustadz Arismunandar, dan Jumhur Ustadz. Jadi ada yang madab barat, ada yang madab timur ya. Saya di tengah-tengah di Yogyakarta. Baik. Cukup? Bisa dipahami? Yang perlu kita cari adalah landasan berpikirnya. Kenapa ini boleh? Kenapa dilarang? Kenapa tadi boleh? Kenapa BPJS diperbolehkan? Ada sisi gorornya enggak BPJS? Ada. Tapi goror dengan, yang boleh bertransaksi goror dengannya, enggak masalah. Anda bertransaksi goror dengan orang tua boleh enggak? Boleh. Suami transaksi goror dengan istri, atau istri transaksi goror dengan suami boleh enggak? Misalnya. Misalnya ya. Oh gitu. Mau dipraktekkan? Oh gitu ya. Dicontekin dulu. Misalnya apa? Istri diminta untuk kerja apa begitu, nanti akan dibayar sekian. Jika, apa misalnya. Kasih contoh, Pak. Misalnya Anda mudoroba dengan istri. Jadi istri, ngasih modal sekian, Anda ngasih modal sekian. Terus, untung rugi, istri kerja tidak kerja tetap dikasih. Baik. Ada gorornya enggak? Ada gorornya enggak jelas. Tapi goror dalam masalah ini boleh. Kenapa? Karena masih dalam satu keluarga. Termasuk dengan orang tua. Bertransaksi goror dengan orang tua. Kok gelam itu kok barang gore? Nah, pintar Pak. Satu juta. Nah, langsung dikasih saja satu juta. Barangnya yang mana? Wallahualam. Pokoknya nanti barang apapun yang dikasih, terima saja. Itu goror yang? Boleh. Kenapa? Karena dalam tujuannya bukan untuk transaksi, tapi tujuannya untuk ya, biar orang tuanya merasa nyaman. Kan enggak mungkin. Barangnya kok elang ini nuntut orang tua, enggak mungkin. Apalagi anaknya berkemampuan. Baik. Sama juga dengan pemerintah. Makanya dengan pemerintah diperbolehkan. Karena hubungan rakyat dengan pemerintah itu seperti orang tua dengan anak. Ya, mungkin ada kurang-kurang dikit lah ya. Cuman secara umum interaksi mereka seperti itu. Makanya sebagaimana anak dapat kesejahteraan dari orang tuanya, rakyat juga dapat kesejahteraan dari pemerintahnya. Dan sebaliknya, anak taat kepada orang tua, rakyat juga taat kepada orang tua. Siapa yang nyuruh? Allah. Kita disuruh oleh Allah untuk taat kepada orang tua. Dan kita juga disuruh oleh Allah untuk taat kepada pemerintah. Hulil Amri. Baik. Itu kan video dari si objeknya, dari si pelakunya, anak dokternya, terus orang BWDS-nya, dan sebagainya. Ya, makanya ini bantahan yang diberikan oleh Madhab Timur. Kalau ini kita sebut bahasanya itu adalah pemerintah. Berarti seharusnya penyelenggara BPJS itu bukan lembaga swasta, tapi dia lembaganya pemerintah. Sehingga goror dengan rakyat, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah BPJS swasta. Kan ada swastanisasi BPJS dulu ya. Dulunya BUMN. Tapi karena terlalu beresiko, dilepas, dibeli oleh swasta. Baik. Sehingga kesimpulannya BPJS diperselisihkan. Hilal, ya. Yang terakhir, sebelum pembubaran. Anda ikut materi samit berapa kali? 12 kali ya? 12 kali, Masya Allah. Sabar. Baru 2, masih 10. Ada E-Money, ada GoPay, ada GoFood, Bitcoin, dan Paypal. Sekarang kita ambil satu dulu, E-Money. Ada yang disebut dengan Takyev VK. Pendekatan VK untuk memahami kasus. Nah, ini bisa berbeda-beda. Tergantung dari sudut pandang yang diberikan oleh orang yang memandang. Kalau dipandang dari belakang, ketok gundu letok. Kalau dari depan, baru kelihatan hidungnya, giginya. Maka seperti itu pula dalam memandang kasus. E-Money, bisa kasih cerita sedikit. Apa itu E-Money? E-Money adalah? Uang elektronik. Uang elektronik. E-Money adalah? Uang yang hanya berbentuk digital. Uang digital. E-Money adalah? Alat transaksi. Alat transaksi. Alat transaksi elektronik, digital. Sebagai pengganti uang kartal. E-Money uang zaman now. E-Money tadi adalah alat transaksi sebagai pengganti alat transaksi digital. Sebagai pengganti uang kartal. Apakah E-Money sudah menjadi fiat money? Fiat money itu uang yang dijamin oleh negara. Sehingga duit kita Pak, kalau kebakaran, kemudian masih ada sisa lebih dari setengah, bisa ditukar ya. Bisa ditukar. Karena dia dijamin oleh negara. Maka duit yang rusak, bisa ditukar. Sehingga dia tidak hilang nilai nominalnya, meskipun hilang nilai intrinsiknya. Itulah yang dimaksud dengan fiat money. Beda dengan emas. Kalau emas, sekarang bukan fiat money. Maka emas kalau rusak intrinsiknya, rusak nominalnya. Begitu ya. Anda punya emas 5 gram, misalnya itu jadi koin. Terus ternyata ditutuk-tutuk anaknya. Terus ada yang gerowak. Ada yang hilang sebagian. Sehingga tinggal 4 gram. Ya nanti harganya emas 4 gram. Baik. Sekarang dari melihat ini, para ustadz berbeda pendapat dalam memandang E-Money. Kalau ada orang yang top up untuk E-Money. Top up untuk E-Money. Itu akadnya apa? Apa akadnya? Ada yang mengatakan akadnya adalah surf. Ada yang mengatakan akadnya adalah jual beli. Ada yang mengatakan akadnya adalah utang. Ini mungkin bisa kita perlebar E-Money, T-Cash, apa lagi? XL Tunai. Apa lagi yang punya-punya kayak gini? Baik. Akadnya surf berarti dia bentuknya apa? Berarti bentuknya apa? Kalau akadnya surf bentuknya apa? Tukar menukar. Apa? Tukar menukar uang dengan? Dengan uang. Surah berarti tukar menukar uang dengan uang. Kalau akadnya jual beli berarti ketika orang itu top up, dia konsumen top up atau pengguna top up. Sama dengan membeli sesuatu. Kalau itu utang, berarti pengguna memberi utang kepada negara atau penyelenggara. Yang menerbitkan E-Money. Kurang lebih tiga ini takyif fikih yang diberikan oleh mereka, para asatidak, untuk memahami E-Money. Mana dari tiga ini yang paling mendekati? Anda melihat ciri-cirinya. Bisa enggak itu disebut jual beli? Kenapa? Karena waktu kita top up, kita enggak beli apapun. Kenapa bisa disebut jual beli? Anda top up itu sama dengan membeli layanan yang akan disediakan oleh E-Money senilai top up yang Anda berikan. Oh tidak, saya belum beli apapun, enggak ada akad apapun. Karena ketika saya top up, saya hanya berniat saldo ini akan saya gunakan, akan saya rencanakan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Berarti saya bertransaksi. Berarti sifatnya baru rencana akad. Makanya tidak bisa disebut sebagai jual beli. Sehingga bagian ini bisa kita nyatakan dengdong. Dia pendapat yang enggak benar. Bisa enggak itu disebut sebagai utang? Bisa enggak disebut sebagai utang? Bisa. Berarti kalau kita top up E-Money, kita sama dengan ngutangi penyelenggara. Dan kadang kita ngutangi penyelenggara, maka di saat itu kita tidak diperbolehkan untuk menerima diskon apapun. Kenapa? Karena kalau kita menerima diskon, berarti kita mendapatkan manfaat dari utang yang kita berikan. Maka yang kedua ini hukumnya dilarang menerima diskon. Sehingga konsekuensi kalau itu kita sebut sebagai utang, hukumnya boleh terus, tapi tidak boleh ada diskon. Baik. Yang jadi masalah begini. Apa bedanya antara utang dengan sorof? Apa bedanya antara utang dengan sorof? Apa bedanya antara utang dengan sorof, Pak? Kalau utang? Kalau sorof? Sama juga. Kalau dari sisi penggunaan, baik utang maupun sorof, uang kita bisa digunakan oleh penyelenggara. Anda tukar rupiah ke dolar. Kalau Anda dapat dolar, dia dapat rupiah. Boleh enggak rupiah itu dipakai? Boleh. Jangan disimpan saja. Ini sudah jadi milik Bapak. Karena sudah ditukar dengan dolar yang Bapak serahkan. Boleh enggak dolar ini saya pakai? Boleh. Berarti sorof juga dipakai. Sekarang apa pembedaannya antara sorof dan utang? Kalau sorof, 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 uang fisik dengan uang fisik. Kalau utang, uang fisik mungkin jadi ingin. Biasanya berubah jadi tahun yang menaruh. Iya. Kita mengetangi kepada penyelenggara, kita memberikan uang fisik, nanti dia sabdo di utang. Kalau gini, Pak saya kasih uang 1 juta. Bulan depan saya ambil 1 juta. Ini sorof atau utang? Pinjaman. Itu pinjaman. Biasa ngantuk, Pak. Gimana, Pak? Renang setelah ini ya? Mau renang? Kalau renang semangat. Coffee break-nya masih ada enggak? Habis. Habis. Kita tidur dulu sekejap. Kita lanjutkan setelah maghrib. Apa bedanya antara sorof dan utang? Utang harus di? Kembalikan. Akat utang harus dikembalikan. Kalau sorof? Tergantikan dengan nilai yang lain. Baik. Mana yang lebih mendekati utang dengan sorof? Jadi, perbedaan antara utang dengan sorof. Kalau utang, saya memberi dan enggak dapat apa-apa. Begitu ya? Saya kasih, terus kamu dapat apa? Ya nanti kalau saya tageh. Begitu. Dan ketika saya nageh, saya boleh minta yang sejenis. Dan itu hukum asal. Saya ngutangi emas, minta emas. Saya ngutangi uang, minta uang. Saya ngutangi rupiah, minta rupiah. Itu hukum asal. Sesuai kesepakatan. Sudah? Tapi kalau sorof ditukar, ya. Kalau sorof ditukar, berarti saya kasih dan saya dapat. Sudah? Bisa enggak saya tarik lagi apa yang saya kasihkan? Berarti itu membatalkan sorof. Sama dengan membatalkan akad. Lakukanlah ikolah. Kalau ikolah, minta persetujuan pihak yang kedua. Pak, saya sudah tukar dolar. Tak kembalikan pak dolarnya mana rupiah saya? Ada kayak gitu? Tidak. Bisa kembalikan, tapi langsung saya potong jadi harga beli. Karena harga jual dan harga beli beda. Berarti itu sorof. Bisa dipahami? Makanya, utang dengan sorof. Kalau utang, saya kasih, saya mendapatkan. Tidak dapat apa-apa. Kalau sorof, saya kasih dan saya dapat. sesuatu. Nah, Eman ini lebih dekat yang mana? Saya top up, saya kasih dan saya dapat. Saya dapat apa? Saya dapat saldo. Bisa enggak saya cairkan? Enggak jadi. Saya kembalikan, terus saya dapat uang tunai. Eman ini bisa enggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Gimana bisa pak? Kalau dia jual saldo Eman ini, bisa. Saya punya saldo 100 ribu, saya jual. Itu bisa. Berarti sorof lagi. Saya punya dolar 100, saya tukar ke rupiah, bisa. Saya beli dolar 100, saya bawa, ternyata sisa 50. Saya jual lagi, bisa. Nah, kira-kira mana yang lebih dekat? Sorof. Makanya yang lebih dekat, yang lebih dekat, Emani itu sorof dan bukan utang. Yang mengatakan Emani utang, Ustadz Erwandi. Dan kalau saya pribadi, Emani lebih dekat ke sini. Kok A ya? Saya, S, saya. Enggak boleh kayak gini. Baik, ini yang lebih mendekati. Lebih mendekati. Lebih mendekati kebenaran. Paham di sini? Ini berawal dari perbedaan dalam masalah takyif fikir. Pendekatan fikirnya untuk menemukan kasus yang ada di lapangan. Baik, ada yang disampaikan? Sorof kenapa? Berarti sorof, sorof, Emani. Bentunya adalah uang ditukar dengan uang rupiah. Uang rupiah apa? Ini uang apa namanya? Kartal. Kartal. Kartal atau? Kartal. Kalau kartal itu artinya apa? Fisik. Diganti dengan uang rupiah digital. Sama-sama rupiah. Hanya saja yang satu bentuknya fisik, yang satu bentuknya digital. Kalau nilainya tidak sama, jadinya riba fadl. Sehingga harus sama, syaratnya harus sama dan tunai. Sebagaimana berlaku untuk sorof yang lain. Karena ini masih satuannya sama. Sama-sama rupiah. Satuannya sama-sama rupiah. Kalau sistemnya yang membuat tidak sama itu bagaimana cara menghindarnya? Maksudnya gimana? Misalnya saya beri kartu tol, ternyata harganya 100 ribu, kabelnya hanya 75 ribu. Nah, itu sistem kejian dibuat pemerintah. Kita menghindarnya? Kita top-up 100 ribu ternyata. Tidak beli dari awal. Beli apa? Beli kartu tol? Beli. Saldo nilai 75 ribu. Kemarin terus pembahasannya begini selanjutnya. Kalau kita beli dari awal, top-up 100, ternyata saldo 80. Ada selisih 20. Selisih 20 ini, kata orang biaya kartu. Berarti kita beli kartu, dan kita top-up 80. Makanya saldo kita 80. Ini yang umum terjadi. Berarti di sini, ada unsur ribanya enggak? Tidak. Karena memang apa yang dia terima, ini senilai biaya yang dia gunakan, yaitu untuk beli kartu. Nah, ini juga sama seperti Paypal. Paypal itu dolar to dolar. D to D. Tapi dolar ke dolar, yang ini dolar, dolar apa? Yang ini dolar real, yang ini dolar digital. Sehingga di situ transaksinya adalah dolar ditukar dengan dolar. Tapi yang satu real, yang satu digital. Dan boleh-boleh saja. Ini sorok. Maka Paypal boleh. Saratnya, karena dia satuannya sama, berarti harus tunai dan? Baik. Di sini, e-money. Tapi seingat saya, ini belum diposting. Atau sudah? Belum, belum ada ya. Saya punya artikel tentang e-money. Kalau enggak salah. Ada enggak? Enggak ada. Oh ini. Yami. Tidak ada. Hukum menggunakan Paypal. Tidak ada. Waktu itu masih ramai kayaknya. Jadi, sengaja diisi. Seingat saya, saya sudah nulis, tapi kayaknya enggak diposting. Baik. Itu ya. Terus, apa lagi tadi? Bitcoin. lain. Biaya administrasi 1.500. Kalau itu sesuai biaya real, enggak apa-apa. Sama dengan Pak, ini tolong kirimkan duit ini ke si A. Ini jenangkan tak kasih uang. Kita menggunakan Western Union itu bayar berapa? Tergantung. Tergantung nominal ya. Semakin besar, semakin mahal. Sasas saja. Baik. Kalau ada diskon dari transaksi M&M ini, halar ya? Karena ini top apa? Jadi, dia uang saya, tapi bentuknya digital. Ketika saya sudah top up, berarti kan saya sudah punya uang rupiah digital sekian. Dan itu mau saya gunakan untuk alat pembayaran. Tokonya mau ngasih diskon, tidak ngasih diskon, kan terserah tokonya. Sehingga misalnya begini, ada toko pembayaran pakai rupiah 500 ribu. Pembayaran pakai dolar, diskon 10%. Pembayaran pakai dolar, diskon 10%. Kalau kita membayar pakai rupiah, ya 500 ribu. Kalau kita membayar pakai dolar, bisa jadi 450 misalnya. 450. Boleh nggak kayak gini? Boleh tidak? Boleh. Tapi syaratnya, rupiah kamu tukarkan dulu ke dolar, setelah itu dibakit membayar. Dia kasih diskon. Jadi pemerintah misalnya, kalau membayarnya pakai rupiah, naik tol 5 ribu. Karena membayarnya pakai e-money, kami kasih diskon karena kecepatan, jadi 4 ribu. Ya, sah-sah saja. Karena dua-duanya uang. Kecuali kalau kita memahami itu sebagai utang. Kamu mengutangi pemerintah, terus dikasih manfaat oleh pemerintah, ya ini nggak boleh. Karena ini jadinya riba. Baik. Wallahualam. Bisa dibahami Pak? Sudah setengah lima Pak. Masih ada gopay dan gofood. Gopay, bisa nggak itu disebut sorof? Sekarang kita pendekatannya ke gopay dulu. Gopay, ada tiga pendekatan juga ya. Gopay, ada sorof, utang. Bisa nggak gopay disebut sebagai sorof? Jangan-jangan di sini, jangan di sini. Gopay ditaruh di sini aja. Gopay. Bisa nggak itu disebut sebagai sorof? Berarti waktu top up, sama dengan menukar rupiah dengan saldo gopay. Saratnya sorof itu apa? Alat tukar dengan alat tukar. Alat tukar dengan alat, uang dengan uang. Apakah saldo gopay bisa disebut uang? Hanya bisa dipakai untuk gopay. Tidak bisa dibelanjakan di tempat yang lain. Voucher belanja bisa ditukar dengan bisa ditukar dengan belanjaan, dengan barang. Apakah itu uang? Tidak. Maka uang pasti alat tukar, tapi tidak semua alat tukar adalah uang. Permen sekarang sudah jadi alat tukar. Anda kumpulkan setiap disusui permen, dikumpulkan-dikumpulkan dapat sekarung. Terus balik lagi ke toko, ketukunan permenmu. Saya mau beli gula sekilo pakai permen ini. Ini belanja selama setahun, permenmu tidak kumpulkan jadi segini. Boleh kayak gitu? Tidak boleh, toko tidak akan menerima. Karena ini bukan alat tukar yang sah. Sehingga kita tidak bisa beli di Superindo, terus saya punya saldo gopay banyak, saya jual ke Anda. Bisa? Tidak bisa. Makanya gopay bukan sorof. Nanti kita kasih silang dulu disini. Siap. Kalau di anak-anaknya, imani juga tidak di semua tempat? Imani hampir semua. Hampir semua. Cuman masalah ke alat saja ya. Kalau dia punya alat, imani yang ada kemarin apa? Ada sekitar 18 gitu ya. Berapa belas yang bisa digunakan, menggunakan imani. Sampai parkir bisa. Makanya rencananya kan itu dikedepankan pemerintah untuk mengurangi biaya cetak kertas uang. Karena sekarang kan sedang digalakkan, setelah transaksi non-tunai. Transfer-transfer itu lebih senang bang. Kenapa? Kita tidak keluar dana untuk mencetak duit. Dan itu tidak mempengaruhi ekonomi ya. Selama tidak ada unsur ribanya, sah-sah saja. Transfer. Cuman digital itu kalau lagi rusak, lampunya mati, rusak kabeng. Terus bisa tidak disebut sebagai jual-beli. Sehingga waktu saya top up, sama dengan saya membeli Gojek. Tidak. Anda belum membeli sesuatu. Kenapa? Karena yang disediakan Gojek banyak pilihan. Kamu beli yang mana? Wallahu'ala. Tidak ada istilah beli yang mana, Wallahu'ala. Makanya tidak bisa jual-beli. Sehingga yang lebih menekati adalah, itu utang. Saya top up, sama dengan saya ngutangi, biar Gojek. Baik. Karena itu utang, maka disitu tidak diperkenankan adanya tambahan. Tidak diperkenankan adanya tambahan. Karena jika menerima tambahan, berarti menerima riba. Kemudian ada GoFood yang terakhir ya. GoFood. GoFood itu akad utamanya apa? Jual-beli jasa membelikan makanan. Utamanya kan ini ya. Jual-beli jasa membelikan makanan. Karena Anda sudah membelikan makanan, maka saya beli. Oh, saya beli. Karena saya bayar biaya jasanya. Fee. Baik. Cuma yang jadi masalah, ditalangi dulu oleh driver. Yang nalangi driver bukan Gojek ya. Yang nalangi pihak driver bukan Gojek. Baik. Nah, utangnya disini dimaksudkan atau tidak? Ya. Ada enggak yang dia itu beli GoFood dengan maksud utang? Ya. Enggak ada. Maka utang ini tanpa niat. Sama sekali tidak ada niat dan tidak ada keinginan untuk utang. Beda dengan tadi ya. Saya sebenarnya ingin utang. Tapi enggak bisa, kecuali harus misalnya talangan haji. Saya kan enggak punya duit untuk beli apa? Porsi haji. Makanya saya harus utang. Kalau enggak, antrian saya terlalu panjang. Nunggu tabungan, ya rarampung-rampung. Nanti bisa 40 tahun. Makanya biar enggak nunggu tabungan, saya utang dulu. Sehingga yang dia butuhkan apa? Utang. GoFood itu tidak ada istilah orang butuh utang. Makanya kalau pernyataan sebagian asatidah yang mengharamkan GoFood dengan alasan Utangi saya, maka nanti jasamu tak beli. Ini enggak ada. Beda dengan utangi saya 25 juta, saya siap, saya bersedia untuk menjual atau membeli layanan Anda. Menyewa Anda. Nah ini jelas riba. Jadi kenapa tadi talangan haji bermasalah? Jadi bank memberikan 25 juta. Dan biaya pengurusan haji 2,5 juta. Ini berapa persen? 10 persen. Selama setahun. Persis seperti kur. 9 persen setahun. Karena bank sari ayah 10 persen setahun. Lebih mahal ya. Nah kalau ngurus sendiri gimana Pak? Gratis. Tapi bank enggak mau. Anda enggak boleh ngurus sendiri. Tapi kalau Anda bawa uang tunai, langsung transfer 50 juta suami istri. Enggak kena biaya sama sekali. Cuma 100 ribu. Tapi nanti disuruh ngurus sendiri. Setelah selesai, silakan Bapak pergi ke depak. Tapi kalau ini, konsumen cuma disuruh duduk disini saja. Duduk Pak, kami uruskan. Beres, nanti sampai debak. Silakan foto. Sudah, selesai. Nanti dapat kertas itu apa namanya? Porsi haji itu. Bukti porsi haji. Sudah ada nomornya. Sudah, membayar 2,5 juta. Dicicil bersama 25 juta. Nah itu enggak bisa. Saya mau ngurus sendiri saja banknya. Dengan mbaknya duduk sini saja. Saya tak ke sana sendiri. Enggak bisa. Jadi sampai fotokopi-fotokopi nanti banknya yang mengupayakan. Ya betul disitu ada unsur jasa. Tapi ini terlalu mahal. Menguruskan seperti itu. Minta per orang 2,5 juta. Sehingga bisa kita pastikan. Ini adalah margin bank. Untuk mendapatkan. Atau dari utang yang dia berikan. Senilai 25 juta. Wallah. Dibahami? Beda dengan ini. Makanya. Utang yang haram digabungkan dengan jual-beli adalah. Utangi saya. Maka saya mau jual-beli dengan kamu. Kalau ini terjadi, itulah yang haram. Kalau ini tidak terjadi. Berarti tidak ada sisi mengambil keuntungan dari utang yang dilakukan. Tanya. Tanya. Tanya atau belum? Tanya. Walhamdulillah. Nah, jadi GoFood kan intinya ini. Tapi talangannya itu berpengaruh enggak? Tidak berpengaruh. Sehingga disitu. Kalau. Menurut Ustadz yang melarang. Disitu kan utang plus jasa GoFood. Ini berpengaruh enggak? Tidak sama sekali. Makanya. Gojek tidak mempersyaratkan. Pokoknya Bapak harus utang. Kalau enggak utang, enggak boleh beli GoFood. Sehingga enggak boleh membayar GoFood pakai GoPay. Ada kayak gitu? GoFood pakai GoPay ada enggak? Ada. Nah, justru malah mereka mintanya GoPay. Kalau ada GoPay kan drivernya aman. Setelah saya beli, kamu ngilang enggak apa-apa. Tak makan. Yang kan sudah dibayar. Tapi kalau dia sudah beli, ternyata setelah dibelikan, menghubungi kliennya, ganti nomor HP. Ada yang kayak gitu? Ada. Di-cancel ya. Padahal sudah dibelikan. Sudah sampai di depan rumah di-cancel. Ini yang kasihan siapa? Kasihan drivernya. Dia resiko rugi. Makanya. Di situ utang tidak diinginkan. Tapi dia terjadi. Karena faktor terpaksa. Mengikuti. Uang yang digunakan untuk beli makanan, uangnya si Gojek itu apa? Dia betul. Tetap utang. Sama seperti asuransi tadi ya. Ini uang asuransi bukan? Iya. Tapi kenapa kamu nekat tetap melakukannya? Kalau enggak pakai asuransi, saya mau naik apa? Pesawat asuransi, kapal asuransi, base asuransi, kereta asuransi. Naik odong-odong yang enggak ada asuransinya. Sama seperti ini. Kamu kalau enggak dikasih utang, kamu bisa enggak beli GoFood? Ya nanti setelah supirnya Gojek sampai situ, Pak beli nanti yang bayar yang konsumennya. Ya ngapain pakai kamu kalau dia bayar sendiri ya? Sehingga di sini sifatnya efek samping. Nah terus, boleh enggak kalau membayarnya pakai GoPay? Kalau bagi driver menerima pembayaran ini, ya sah-sah saja itu hak dia. Sebagai ganti rugi atas usaha yang dia lakukan. Tapi kalau sebagai, jadi GoPay itu kan urusan konsumen dengan Gojek ya. Bukan masalah warung dengan driver atau dengan konsumen. Terserah yang penting warung pokoknya dapat duit. Mubeng-mubeng kayak gitu enggak jadi masalah. Sehingga yang bermasalah dalam GoPay itu, pihak konsumen dapat diskonnya. Kalau dari restoran itu, itu kan dikenakan tas sama GoPay? Ya, jadi mercan mendapatkan atau dikenakan 20%. Restoran dikenakan 20%. Yang jadi pertanyaan, biaya apa ini? Biaya apa? Biaya iklan. Biaya iklan. Promosi. Biaya iklan atau promosi di aplikasinya. Makanya kita semakin laris. Cuma yang jadi masalah, biaya ini kan manfaatnya ke siapa? Ke mercan. Tapi mercan ini dibebankan kepada konsumen. Konsumennya yang bayari. Sudah ada 20% yang bayari. Padahal yang untung siapa? Mercan. Ini yang bermasalah. Makanya kita sarankan, ya mercan dapat seperti itu, ya itu harusnya mercan yang nanggung. Karena biaya pemasaran dia yang mendapatkan manfaat. Idealnya seperti itu. Kecuali kalau konsumennya setuju. Pak, saya kena biaya 20% dari GoFood. Bapak mau ganti nggak? Kalau dia bilang, ya sudah nggak apa-apa, ya walhamdulillah diganti. Karena aslinya kan itu tanggung jawab saya, tapi tak kasihkan ke Bapak. Dia mau, walhamdulillah. Ada pengumuman kayak gitu? Iya, jadi penggunaan Gojek semuanya harus cash. Tidak boleh pakai GoPay. Penggunaan Gojek semuanya harus dibayar tunai. Tidak boleh pakai GoPay. Baik, begini ya. Oke. Kita harus selesai karena membayarnya sudah habis. Bayar ke hotel, Pak. Maksimal sampai jam setengah lima, kan? Wallahualam, semoga yang kita bahas bermanfaat. InsyaAllah masih ada satu pertemuan dengan saya. Isinya adalah membahas tentang masalah riba. Kemudian akad domana yang belum sempat kita bahas. Dan nanti ada apa lagi? Studi kasus untuk tugas yang jadi berikan, ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhidu ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubuillahi.